Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 8. Bab 29. Gadies berbaju putih itu agaknya merasa malu ditegur demikian oleh Tiatbok Taisu, ia menghela nafas panjang, kemudian berkata, Baiklah. Kalau aku tadi tahu akan begini kesudahannya, tidak seharusnya aku menerima baik permintaanmu. Aku juga tidak akan merugikan kau, kalau kau menjawab tiga pertanyaanku, lolap juga akan melakukan sesuatu untukmu. Begini saja. Setelah aku menjawab tiga pertanyaanmu, kalian segera meninggalkan ruangan ini. Hal ini, tiba bertanya kepada para tetamu dengan suara nyaring, soal yang diajukan oleh nonapan ini apakah tuan-tuan dapat menerimanya? Terdengar suara jawaban dari sebahagian besar orang yang ada di situ, kita menurut keputusan Taisu. Jam 4 pagi kita boleh berlalu, jam 5 nanti kembali lagi, lolap atas nama semua saudara yang ada di sini, terima baik permintaan nona, berkata Tiatbok Taisu. Sekarang kau boleh bertanya, berkata gadis berbaju putih itu. Lolap pulangi satu kali lagi, nona putri Pan Loenghiong atau bukau? Antara kita namanya sebagai ayah dan anak, tetapi tidak ada ikatan kasih sama sekali. Tiatbok Taisu tercengang, katanya, jawaban ini cerdik sekali, lolap masih belum mengerti kau adalah anaknya Pan Loenghiong atau bukan? Kalau tidak mengerti kau boleh pulang bertanya kepada ketuamu. Baiklah. Dan siapa pembunuh Pan Lo ya ia meninggal karena makan racun? Jawaban ini kembali di luar dugaan semua orang. Tiatbok Taisu merangkapkan kedua tangannya sambil mendoa, kemudian bertanya pula, tiga benda pusaka yang diambil oleh Pan Loenghiong sekarang ada di mana? Semua orang memasang telinga untuk menantikan jawaban gadis itu. Gadis itu tersenyum, kemudian berkata, oleh karena ia tidak mau memberitahukan tempat di mana disimpannya tiga benda pusaka itu, barulah bunuh diri. Tiatbok Taisu tercegang. Yang lolap tanyakan adalah di mana tersimpannya tiga benda pusaka itu? Aku sudah menjawab sejujurnya, kecuali ayah yang sudah meninggal, di dalam dunia ini sudah tidak ada orang lagi yang mengetahui. Kalau begitu pertanyaan lolap ini cuma-cuma saja, pertanyaan lo siansu terlalu kejam, agaknya sekaligus. Berniat mengetahui semua urusan, apabila urusan dalam dunia ini semua ada demikian mudah, rimba persilatan sudah tidak ada orang lagi yang mempunyai kecerdasan luar biasa. Juga tidak akan ada kerewalan dari orang-orang yang menggunakan segala akal muslihat. Asal kau bisa menjawab dengan sejujurnya, sekalipun pertanyaan lolap ini kurang pandai mengaturnya, juga tidak akal menyalahkan kau. Masih tinggal satu pertanyaan lagi, aku harap sebelum mengajukan pertanyaanmu, pikirlah baik-baik dulu, supaya pertanyaanmu itu aku tidak dapat menjawab. Ucapan gadis itu benar saja membuat kiat boktai suh harus berpikir dahulu, barulah mengajukan pertanyaannya. Menurut pandangan lolap, nona sendiri agaknya juga dikendalikan oleh orang lain, orang itu tidak peduli pembunuh pan loenghiong atau bukan, tetapi dari dirinya sedikit banyak dapat dicari keterangan. Wajah gadis itu nampak sedikit berubah, perlahan memejamkan matanya, seolah sedang berusaha untuk menenangkan pikirannya. Tiap boktai suh menatap wajah gadis itu, sambungnya, orang yang benar merupakan yang keladi di belakang layarnya ini, kau seharusnya tahu siapa orangnya, setidaknya kau harus tahu siapa itu orang yang berada di belakang dirimu, yang lolap tanyakan adalah nama orang itu. Belum habis perkataan tiap boktai suh, gadis itu sudah berseru, kun liongong. Siapa menyuruh kau menjawab begitu cepat? Ucapan tadi masih belum habis. Sudah cukup. Aku sudah bicara terlalu banyak. So akan teringat sesuatu yang menakutkan, sekujur badan gadis itu gemetar, dengan kedua tangannya ia menutupi matanya. Tiap boktai suh sebetulnya ingin menegur beberapa kata kepadanya, tetapi ketika menyaksikan sikapnya yang ketakutan itu, hatinya menjadi lemah. Ia lalu berkata sambil menghela napas panjang, karena mengingat keadaanmu ini, baiklah lolap akhiri pertanyaan ini. Gadis itu berkata dengan suara perlahan, aku sudah bicara terlalu banyak. Pada saat itu tiba ki boktai suh berkata, dua sahabat dari Cheng Xiapei sudah pergi beberapa lama, bagaimana masih belum kembali? Kita harus pergi mencarinya. Tidak perlu dicari lagi, dua orang itu apabila tidak kembali, kita di sini masih cukup tenaga, apabila dua orang itu balik lagi, hanya dua orang saja, kita harus menyiapkan kekuatan separuh dari semua orang yang ada di sini untuk menghadipinya. Semua orang semula terkejut mendengar jawaban itu, tetapi kemudian setelah memahami maksud ucapan itu, semua lalu diam. Sebab semua sudah tahu apa yang terjadi atas diri Tau Tian Gou, setelah meninggalkan ruangan itu dan kembali lagi, tiba berubah kelakuannya yang berpihak kepada gadis itu, apabila dua jago pedang dari Cheng Xiapei itu juga seperti Tau Tian Gou, urusannya menjadi gawat, karena dengan kekuatan dan kepandaian dua orang itu, orang dalam ruangan ini yang bisa menghadapi jumlahnya sedikit sekali. Mengingat suasana demikian gawat, apabila tidak segera berlalu dari ruangan itu, mungkin akan terjadi sesuatu atas diri mereka. Setelah hening cukup lama, Ki Bok Tai Su tiba berkata kepada Tiat Bok Tai Su dengan suara perlahan, Su Heng, benarkah kita harus mengundurkan diri sekarang juga? Tiat Bok Tai Su agaknya juga merasa sulit menghadapi persoalan itu, sehingga tidak mendapatkan suatu care yang tepat untuk menyelesaikan. Ketika mendengar pertanyaan Su Tue-nya, ia cuma bisa menghela nafas, sebelum menjawab, pintu tiba terbuka dan Wan Hao masuk dengan tindakan lebar, kemudian bertanya, sudah habis bicara atau berlum? Pemuda itu agak tololan, mukanya seperti monyet, di dalam dunia Kang Ou juga belum mendapat nama atau kedudukan, maka tiada seorang pun yang menghiraukannya. Wan Hao dengan sinar mati yang tajam menyapu orang dalam ruangan itu sebentar, melihat tiada orang yang menghiraukan, lalu berjalan ke arah gadis berbaju putih. Ia menghampiri Siang Kuan Kieh, tiba mengulur tangannya, menarik tangan kiri Siang Kuan Kieh sambil berkata, Toh aku, mari kita pergi. Karena tenaganya kuat sekali, Siang Kuan Kieh telah ditarik hampir keluar dari ruangan. Gadis berbaju putih itu menyaksikan Siang Kuan Kieh ditarik keluar diam terkejut, dengan cepat ia lalu berkata, Pukul dia, Siang Kuan Kieh berpaling mengawasi gadis itu sejenak, kemudian perlahan mengangkat tinjunya, tetapi tidak melakukan gerakan apa-apa. Sebentar kernudian, Siang Kuan Kieh ditarik oleh Wan Hao ke dekat pintu. Gadis berbaju putih itu tiba mengeluarkan sebilah pedang pendek, lalu digoyangkan sambil berkata, Pukul dia. Sungguh heran, Siang Kuan Kieh setelah melihat pedang pendek itu, segera mengayunkan tinjunya ke pundak Wan Hao. Serangan itu cukup hebat, Wan Hao yang sama sekali tidak menduga, mundur terhuyung, tangan yang menarik tangannya. Siang Kuan Kieh juga dilepaskan, dengan perasaan terheran-heran. Ia bertanya, Toa Kosiya Opeh ada kesalahan apa? Siang Kuan Kieh tidak menjawab, hanya mengawasi Wan Hao dengan perasaan dingin, tiba-tiba menyerang lagi. Kali ini Wan Hao sudah berjaga, maka serangannya itu dapat dilakukan dengan baik. Karena serangannya itu tidak berhasil mengenakan sasarannya, Siang Kuan Kieh melakukan serangan bertubi dengan kedua tinjunya, dalam waktu sekejap saja sudah melancarkan 40 kali serangan. Serangannya itu bukan saja hebat, tetapi juga cepat luar biasa, Wan Hao hanya mengandalkan kelincahannya, ternyata dapat mengelakkan serangan yang hebat itu. Keterampilan dan kelincahan luar biasa yang ditunjukkan oleh Wan Hao itu segera menarik perhatian orang banyak, hingga semua metu ditujukan kepadanya. Tiap bok tai su yang sudah banyak pengetahuan, sepintas lalu saja segera dapat mengenali bahwa gerakan Wan Hao itu, adalah gerakan dari kepandayan golongan kelas tinggi, sias saja serangan Siang Kuan Kieh yang demikian hebat, ternyata tidak dapat menyentuh bajunya. Gadis berbaju putih tiba mengeluarkan suara bentakan, mundur. Setelah pedang pendek di tangannya dikibaskan, Siang Kuan Kieh benar sudah menurut dan mengundurkan diri. Wan Hao dengan perasaan heran mengawasi pedang pendek di tangan gadis itu, dalam hatinya berpikir, sungguh aneh, mengapa pedang pendek itu dapat membuat Toako menurut segala perintahnya? Selagi masih berpikir, gadis berbaju putih itu menghampirinya. Wan Hao tetap pernah mengawasi pedang pendek di tangannya. Ia juga tidak memikir, sementara dalam otaknya memikirkan harus merebut pedang di tangannya itu atau tidak. Gadis itu menunjukkan senyumnya yang manis dan bertanya, Apakah kau saudaranya? Ya, menjawab Wan Hao. Tahukah kau apa sebabnya ia tidak mengenalimu? Tidak tahu, jawab Wan Hao sambil menggelengkan kepala. Apakah kau ingin tinggal bersama dengannya? Selama beberapa tahun kita berada bersama, sudah tentu aku ingin. Gadis itu sebelum membuka mulutnya lagi, tiap boktai so tiba maju dan mementak dengan suara keras, nonapan, perbuatanmu terhadap seorang yang masih putih bersih ini, apakah kau merasa tidak terlalu rendah? Gadis itu matanya berputaran, kemudian berkata dengan nada suara dingin, tadi kita sudah berjanji, kau setelah menanya tiga pertanyaan kepadaku, segera keluar dari gedung ini, mengapa sekarang masih belum berlalu? Apakah maksudmu? Tiap boktai so tercengang, dalam hatinya berpikir, itu memang benar, aku sudah berjanji dengannya, sudah tentu harus menepati janji itu. Sebagai seorang beribadat, sudah tentu tidak mau merusak namanya sendiri, maka seketika itu ia bungkam, lama baru bisa berkata, lolap hanya berjanji denganmu keluar dari ruangan ini, tetapi tidak berkata hendak keluar dari gedung ini, dan kapan lolap hendak keluar juga tidak ada batas. Waktunya, lagi pula kalau sekarang lolap mengundurkan diri, sewaktu juga bisa masuk lagi. Biar bagaimana, kalian sekarang harus keluar. Tiap boktai so menarik tangan wanhao seraya berkata, jalan, mari kita keluar. Wanhao melepaskan tangan yang ditarik oleh tiap boktai so, lalu berkata, tidak bisa, aku hendak bersama-sama dengan to aku. Ia sudah makan obat berbisa sehingga melupakan dirinya, tidak bisa sadar dalam waktu singkat, kita harus berusaha memunahkan racunnya baru dapat menolongnya, berkata tiap boktai so sambil menghela nafas. Apakah kau dapat berusaha menolong dirinya? Tiap boktai so tahu bahwa pemuda itu masih jujur, apabila tidak menyangguti, sudah tentu ia tidak mau keluar bersama, dengan demikian berarti akan jatuh di tangan gadis itu, kepandayan siang koan kieh sudah sedemikian tinggi, dan kepandayan pemuda ini nampak lebih tinggi daripada siang koan kieh, apabila jatuh lagi di tangan gadis itu, berarti menambah satu tenaga kuat bagi gadis itu, maka ia segera berkata, biarlah lolap nanti berusaha, mungkin dapat menolongnya, seandai lolap sendiri tidak bisa, juga akan berusaha sedapat mungkin untuk menolongnya. Benarkah ucapanmu itu? Seumur hidup lolap belum pernah membohong. Wow! Hao menundukan kepala berpikir sejenak, akhirnya menghela nafas panjang dan berkata, baiklah, kau bisa menolong to aku, aku akan pergi bersamamu. Gadis berbaju putih itu menyaksikan Wan Hao demikian mudah ditipu, dalam hatinya lalu berpikir, orang ini sangat bodoh, tetapi kepandayannya tinggi sekali, apabila aku dapat menguasainya, sesungguh ia merupakan pengawal yang sangat baik, tetapi tiap bok tai su nampaknya juga berhasil membujuknya, paderi tua itu banyak pengetahuan, juga tinggi sekali kepandayannya, di antara semua orang ini hanya dua paderi dari sia olim sia inilah yang paling sulit dihadapinya, bagaimana aku harus mencari akal supaya pemuda itu tidak akan dipengaruhi oleh mereka? Ia memang seorang sangat cerdik, dengan cepat segera mendapat akal lain berkata kepada Siang Kuan Kiai dengan suara keras, kau sudah tidak bisa hidup lama lagi. Wan Hao meskipun sudah percaya ucapan tiap bok tai su, tetapi tidak bisa berada bersama-sama dengan Siang Kuan Kiai hatinya selalu kurang tenang, ketika mendengar perkataan gadis itu segera bertanya, kau katakan siapa yang tidak bisa hidup lama lagi? Gadis itu menjawab sambil menunjuk Siang Kuan Kiai, yang kemaksudkan adalah dia ini. Ai, sungguh kasihan ia sudah tidak bisa hidup lebih lama dari empat hari lagi. Wan Hao terperanjat, dengan tindakan lebar ia berjalan menghampiri Siang Kuan Kiai. Selagi tiap bok tai su hendak mencegah, Ki bok tai su berkata sambil menghela nafas perlahan, orang ini selalu mengingat keselamatan diri to akonya, kita menasahatinya juga tidak ada gunanya, sebaiknya kita berlalu saja dari sini dulu. Berkata sampai di situ, paderi itu tiba menutup mulut. Tiap bok tai su mengerti maksud yang terkandung dalam ucapan suteenya itu, ialah lebih dulu keluar dari ruangan itu, untuk memenuhi janjinya dengan gadis itu, kemudian balik kembali dan bertindak menundukkan gadis itu kemudian menolong diri Siang Kuan Kiai dan Wan Hao. Gadis berbaju putih juga mengerti maksud paderi itu, maka lalu berkata sambil tersenyum, kita tadi sudah berjanji, setelah kau memajukan pertanyaan kepadaku, segera keluar dari ruangan ini, sekarang pertanyaan sudah selesai, maka kalian seharusnya meninggalkan ruangan ini, ia berhenti sejenak, setelah kalian berlalu, andai kata hendak masuk lagi, juga tidak terhitung melanggar janji. Ucapan itu sesungguhnya di luar dugaan semua orang. Nanti kalau lolap masuk ke dalam ruangan ini lagi, kita masing akan mengandalkan kepandayan sendiri, untuk menunjukkan siapa kalah siapa menang, kalau bukan lolap yang mundur dalam keadaan terluka, tentunya kaulah yang akan kita tawan, berkata Tiat Bokta Isu sambil tertawa dingin. Urusan yang belum datang, siapa yang dapat menduganya, apakah kau berani memastikan kecuali berakhir seperti apa yang kau katakan tadi, sudah tidak lain care lagi. Lolap sesungguhnya tidak dapat mencari jalan yang sebaik-baiknya. Apabila menurut katamu itu, entah siapa di antara kalian yang akan terluka. Apakah sudah pasti Boampue akan menyerah? Susah dikata, kau mempunyai banyak akal, sehingga sulit bagi orang untuk berjaga. Kau terlalu memuji. Ki Bokta Isu berkata dengan suara perlahan, perempuan ini pandai bicara, tidak perlu suheng adu lidah dengannya, marilah kita keluar dari sini dulu. Tiat Bokta Isu menganggukan kepala, berjalan keluar dengan tindakan lebar. Gadis itu tiba-tiba berkata dengan suara nyaring, cuon-cuon jangan lupa bahwa dalam buku daftar kematian nama kalian sudah terdaftar semua, ini berarti hanya dapat hidup 10 hari lagi. Tiat Bokta Isu tidak memperdulikannya, ia meneruskan tujuannya, yang segera diikuti semua orang. Tiba di pekarangan tengah, Tiat Bokta Isu mendadak berhenti dan berpaling, berkata kepada orang banyak, peristiwa dalam keluarga PAN ini, sudah menjadi perkara pembunuhan yang lazim terjadi di dunia Kang O, dalam hal ini menyangkut persoalan permusuhan dan balas dendam, tadi tuon-tuon sudah mendengar sendiri, sekarang jelaslah sudah persoalannya, meskipun nona PAN belum tentu merupakan pembunuh ayahnya sendiri, tetapi apa yang telah terjadi, ia pasti mengetahui, tetapi sudah jelas bahwa di belakang perempuan itu masih ada orang lain yang mengendalikan, dan orang yang bekerja di belakang layar ini. Mungkin berada di dalam gedung keluarga PAN, ia berhenti sejenak. Perubahan yang terjadi atas diri Tau Tian Gou yang memihak ke gadis itu kalau bukan terbokong orang dan diberi makan obat yang melupakan dirinya sendiri, tentunya ada suatu rahasia yang terjatuh di tangan orang lain sehingga ia terpaksa berbuat demikian, sementara itu dua jago pedang Cheng Xiapei yang tadi keluar mengejar orang hingga kini belum kembali, juga tidak tahu bagaimana nasibnya, serem tetan kejadian aneh, merupakan kejadian aneh yang jarang terjadi di kalangan Kang Ong, sekarang gedung keluarga PAN ini sudah menjadi suatu tempat seram. Di antara tuan-tuan ada yang menjadi sahabat baik PAN Lo Eng Hiong di masa hidupnya dan datang hendak turut berduka cita dengan setulus hati, tetapi ada juga yang mengandung maksud lain, yang ingin mengetahui di mana adanya tiga benda pusaka yang dibawanya, tetapi kini urusan sudah berubah begini rupa, sudah tiba ke taraf yang tidak dapat diselesaikan dengan omongan saja, maka kalau kita nanti masuk ke dalam ruangan. Lagi, mau tidak mau harus turun tangan bertempur dengan musuh tangguh, di antara tuan-tuan apabila ada yang tidak ingin terlibat dalam kekeruhan ini, sekarang masih keburu untuk mengundurkan diri, harap tuan-tuan pikir masak lebih dahulu sebelum bertindak. Tiatbok Taesu menengadah ke langit, agaknya hendak memberikan waktu lebih banyak untuk orang-orang itu berpikir. Tiba-tiba terdengar suara orang bertanya dengan nada suara kasar, entah rencana apa Taesu berdua hendak jalankan? Tiatbok Taesu menjawab, Kedatangan lolap berdua adalah atas tugas ketua, sudah tentu harus dapat menyelesaikan persoalan ini baru kita pulang untuk menyampaikan jawaban. Seorang dengan nada suara orang tua berkata, biar bagaimana kita sudah terdaftar dalam buku kematian, apabila ucapan nonapan itu bukan untuk menakut-nakuti saja, itu berarti nyawa kita cuma tinggal 10 hari lagi, maka selama kita masih hidup sebaiknya kita mengadu jiwa dengannya. Kata-kata itu agaknya memberi semangat kepada semua orang, maka lalu terdengar suara sambutan riuh, benar, kita harus menundukkan gadis itu dulu, kalau gadis itu mendapat kesulitan, orang yang di belakang rak layar pasti akan keluar, mungkin dengan tertangkapnya dia, mungkin kita bisa berhadapan dengan orang yang di belakang layar itu. Tiap Mokta Isu diam-diam menghitung jumlah orang yang ada di situ, ternyata masih ada 30 orang lebih, orang-orang itu kebanyakan merupakan orang-orang kengow yang sudah ada namanya, walaupun bukan seluruhnya orang-orang dari golongan kelas 1, tetapi semuanya termasuk orang-orang yang berkepandaian tinggi, maka ia lalu berkata, kedudukan kita sekarang ini sudah seperti anak panah di atas busur, tidak peduli siapa orangnya yang berada di belakang layar itu, apakah ia masih berada di dalam gedung keluarga Pan, tetapi kunci kematian Pan Loeng Hiong ini tetap masih ada, tetap masih pada diri gadis itu, karena kedatangan Lolap adalah atas perintah ketua gereja, Lolap mau tidak mau harus membuat terang persoalan ini, maka Lolap memberanikan diri minta pertolongan tuon-tuon. Koan Sam Seng dari golongan pengemis tertawa terbahak-bahak dan berkata, Lo Sian Su hendak berkata apa bicaralah terus terang, asal kita sanggup, siya Ote yang lebih dulu akan terima baik permintaan Lo Sian Su. Maksud Lolap setelah kita berhasil menawan nama Pan, Lolap minta supaya Nona itu diserahkan kepada Lolap untuk Lolap bawa pulang ke kuil Siya Olim Si Ye, Sudikah kiranya tuon-tuon menerima baik permintaan Lolap ini berkata Tiat Bok Tai Su. Koan Sam Seng berpikir sejenak, lalu berkata, Pangcu golongan kita meskipun juga ada maksud demikian, supaya Siya Ote dapat membawa pulang pembunuhnya, tetapi karena Lo Sian Su lebih dulu sudah mengajukan permintaan ini, sudah seharusnya Siya Ote mengalah, tetapi bolehkah kiranya kalau Pangkong Cu Siya Ote yang membawa pulang? Lolap asal dapat membawa pulang Nona Pan seorang, sudah cukup, yang lainnya Lolap tidak turut campur tangan. Siya Ote juga hanya ingin membawa pulang Pangkong Cu seorang saja, yang lainnya tidak ingin tahi lagi. Ia mengawasi semua orang yang berada di situ, lalu berkata pula, entah bagaiman pikiran tuon-tuon. Usul itu sangat baik, demikian terdengar jawaban dari orang banyak. Bagus. Kalau sudah tidak ada orang menentang, bagaimana kalau kita sekarang bertindak? bertanya Ko An Sam Seng. Ko An Si Chu harap pegang komando, biarlah Lolap yang masuk lebih dulu, berkata Tiat Mok Taisu. Ko An Sam Seng bergerak di hadapan Tiat Mok Taisu seraya berkata, Taisu adalah seorang beribadah tinggi, sebaiknya Taisu yang pegang komando, biarlah aku yang menjadi pelopor. Tanpa menunggu jawaban Tiat Mok Taisu, ia sudah mendorong pintu ruangan itu, sehingga pintu itu terbuka lebar. Sebentar kemudian ia sudah berada di dalam kamar lagi, tetapi ruangan itu ternyata kosong melompong, gadis berbaju putih dan siang koan kiai serta yang lainnya, semua entah kemana perginya. Tidak lama kemudian, semua orang sudah menyusul masuk ke dalam ruangannya itu. Ko An Sam Seng lalu berpaling dan berkata kepada Tiat Mok Taisu, dalam ruangan ini mungkin ada jalan rahasia, mereka sudah lari semua. Untuk sesaat Tiat Mok Taisu berdiri tertegun, ia berkata sambil menghela nafas, kita kalah set, tidakkan kita ini barangkali tidak ada gunanya. Tiba terdengar suara orang berkata, sekalipun mereka sudah keluar dari ruangan ini, tetapi toh tidak mungkin meninggalkan gedung keluarga PAN, kita toh sudah siap bertindak menghadapi mereka, sudah tidak perlu ragu-ragu lagi, apakah benar kita sudah tidak mampu mencari jejak mereka? Pada saat itu entah siapa orangnya yang tiba menyalakan penerangan lilin. Keadaan dalam ruangan itu ternyata masih tetap seperti sedia kala, sedikit pun tidak ada tanda-tanda adanya jalanan rahasia. Koan Sam Seng berkata sambil tertawa dingin, aku tidak percaya tidak dapat mencari jalan keluar mereka. Ia lalu mengayun tangannya menyerang dinding yang tergantung lukisan pemandangan alam. Serangan hebat itu membuat hancur dinding tersebut, semua orang sudah mengeluarkan senjata masing yang segera meniru perbuatan Koan Sam Seng itu, hingga dinding dalam ruangan itu semuanya telah digempur. Tetapi mereka tidak dapat menemukan tanda yang mencurigakan. Selagi mereka dalam keadaan tidak berdaya, tiba terdengar seorang berkata, jalanan rahasia itu mungkin di bawah tanah, mari kita cari lagi. Semua orang mengerahkan senjata masing menggempur tanah seluruh ruangan itu. Sebentar kemudian terdengar suara orang berkata, ada di sini. Yang lainnya segera menghentikan usahanya untuk mencari, semuanya maju mengerumun kepada seorang setengah tua yang berdiri di tengah sambil memegang golok di tangan kirinya dan tangan kanannya memegang senjata gaitan. Sebagian orang yang ada di situ kenal padanya sebagai seorang tokoh kuat dari rimba hijau, orang itu bernama Ong Kiam. Orang tua itu terkenal licik dan buas dalam kalangan Kang Ou, kecuali terkenal dengan kekejamannya, juga terkenal dengan banyak akal muslihatnya, ia selamanya bekerja. Seorang diri, perbuatannya itu hampir membuat pusing kepala orang yang mengusahakan pengantaran barang. Koan Sam Seng berkata dengan suara perlahan, tidak aku sangka kau juga datang. Ong Kiam tersenyum dan berkata, dewasa ini kita semua berdiri dalam satu garis, tidak seharusnya terbit onar sendiri, persoalan Sia Ote dengan golonganmu, paling baik kita selesaikan setelah urusan ini beres. Baiklah, tetapi setelah urusan ini nanti selesai, kau jangan coba ingin kabur. Sia Ote selamanya berpendirian siapa yang kuat makan yang lemah, tidak suka dirugikan, pada saat itu apabila keadaan tidak mengizinkan, sudah tentu lebih baik kabur, tetapi saudara Koan boleh mengutus lebih banyak orang-orangmu yang kuat untuk mencari aku, biar bagaimana masing-masing mendapat kesempatan untuk hidup, siapapun tidak mau dirugikan. Tanpa menunggu jawaban Koan Sam Seng orang Siong itu sudah menggunakan senjata gaitannya untuk membuka lantai di hadapannya, benar saja di situ terdapat suatu jalanan yang menuju ke dalam tanah, jalanan itu sangat gelap. Ong Kya melongo ke bawah, lalu berkata sambil menggelengkan kepala, apabila di dalam ini ada tersembunyi orang, dalam jalanan yang sempit ini sesungguhnya tidak mudah tidak terlihat. Semua orang bergiliran melongo ke bawah, tetapi satu persatu menyingkir, tiada seorang pun yang berani turun lebih dulu. Tiat Bok Tisu yang menyaksikan keadaan demikian, terpaksa berkata, harap Tuan Tuan tunggu di ruangan, lolat hendak turun lebih dulu. Ki Bok Tisu dan Koan Sam Seng dengan serentak melompat maju ke depan Tiat Bok Tisu. Koan Sam Seng lalu berkata dengan suara perlahan, Lo Sian Su yang harus memimpin mereka, bagaimana boleh menempuh bahaya, sebaiknya aku yang turun lebih dulu. Sementara itu Ki Bok Tisu sudah melompat masuk ke jalanan yang menuju ke bawah tanah itu. Tiat Bok Tisu mengkhawatirkan sutenya, maka ia lalu berkata, mari kita turun bersama-sama. Koan Sam Seng melongo ke bawah, ternyata sudah tidak menampak bayangan Ki Bok Tisu, maka lalu menyusulnya. Setelah tiga orang itu masuk, semua orang yang ada di situ lalu menyusul. Marilah kita tengok kepada Ki Bok Tisu yang berjalan lebih dulu, ia lari dengan cepat sambil mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya untuk melindungi dirinya. Jalanan di bawah tanah itu berliku-liku, jalan tidak jauh, jalanan itu memblok ke kanan, jalan belum sampai satu tombak kembali memblok ke kiri, jalanan nampak semakin lebar juga tidak lembab, jelas bahwa jalanan itu sering dibersihkan. Melalui dua tikungan lagi, jalanan tiba-tiba terputus, Ki Bok Tisu meraba dengan tangannya, ia menyentuh benda dingin, ternyata benda itu adalah pinta besi yang tertutup rapat. Sementara itu Koan Sam Seng dan Tiat Bok Tisu serta yang lainnya juga sudah tiba di tempat tersebut. Koan Sam Seng mengerahkan kekuatan tenaganya, ia mendorong dengan kedua tangan, tetapi hanya bergerak sedikit saja tetapi tidak terbuka. Tiat Bok Tisu tiba berseru, lekas mundur. Semua orang terkejut, sebelum bisa bertindak sesuatu, telinganya menangkap suara bergeraknya benda logam. Pada saat itu terdengar suara orang bicara dengan suara kasar, Buda Hina itu benar sangat jahat, kita semua telah tertipu olehnya. Tiat Bok Tisu hendak kembali, tetapi ternyata sudah terlambat, di bagian tikungan tiba terhalang oleh jeruji besi, tempat di mana mereka berada tidak lebih hanya dua tombak persegi saja. Sebagai orang yang sudah banyak makan asam garam, menyaksikan keadaan demikian, Tiat Bok Tisu malah menjadi tenang, dia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, mencoba hendak mematahkan jeruji besi itu. Tetapi jeruji besi itu terbuat dari besi yang kokoh kuat, sekalipun Tiat Bok Tisu yang mempunyai kekuatan tenaga dalam sangat sempurna juga tidak berhasil mematahkannya. Pada saat itu entah siapa yang menyalahkan api, sehingga jalanan di bawah tanah itu seketika terang benderang. 30 orang lebih berada dalam satu ruangan di bawah tanah yang sempit itu, sudah tentu nampak berjubal. Koan Sam Seng berkata sambil menghela nafas perlahan, kita tadi seharusnya meninggalkan beberapa orang dalam ruangan besar itu, supaya kalau ada apa, mereka segera dapat memberi pertolongan, Aih, apabila si cerdik dalam golongan pengemis kita itu berada di sini, tidak nanti bisa terjebak oleh setan perempuan itu, sayang ia tidak bisa datang bersamaku. Tiat Bok Tisu berkata sambil menghela nafas, kita sekarang sudah terkurung dalam jalan buntu, pintu besi dan jeruji besi ini, semua merupakan barang logam yang kokoh kuat, tidak dapat disingkirkan oleh kekuatan tenaga manusia. Tiba terdengar suara yang amat tajam melengking, apakah kita harus duduk saja menerima kematian? Kecuali apabila di antara tuan ada yang membawa golok atau pedang mustika yang mempunyai ketajaman luar biasa, yang dapat menabas barang logam bagaikan tanah, supaya dapat kita gunakan untuk memotong jeruji besi ini, jikalau tidak, kita tidak nanti bisa keluar dari tempat ini. Apa yang penting bagi kita saat ini? Harus tetap tenang, perlahan mencari akal untuk keluar dari tempat ini, berkata Tiatbok Taisu. Apakah Taisu sudah mencoba berapa kerasnya jeruji besi itu? bertanya Koan Sam Seng. Sudah, sangat kokoh sekali, menjawab Tiatbok Taisu. Andai kata ditambah dengan kekuatan Aki Bok Taisu dan Xiaotei sendiri, apakah Taisu sanggup mematahkan jeruji besi itu? Susah diduga. Koan Sam Seng bertindak maju, sambil menggerakkan kekuatan tenaga dalamnya ia coba menentang trali besi itu, lalu berkata pula, Taisu berdua harap pegang tubuhku, kita tarik bersama-sama. Tiatbok Taisu meskipun tahu harapan sangat tipis, tetapi ia menurut permintaan Koan Sam Seng, ia sendiri memeluk tubuh Koan Sam Seng, Ki Bok Taisu memeluk dirinya, lalu Koan Sam Seng membentak dengan suara keras, tiga orang itu sama menarik ke belakang. Kekuatan tenaga gabungan tiga orang itu sesungguhnya cukup hebat, tetapi jeruji itu pembuatannya sedemikian rapat, orang yang membuatnya itu seolah-olah sudah mendugainya lebih dulu mungkin satu waktu akan digunakan untuk mengurung orang yang bertenaga luar biasa, maka dibuatnya sedemikian kokoh. Pada saat itu, tiba terdengar suara jeritan ngeri, ada empat atau lima orang telah rubuh di tanah dengan serentak. Semua orang terperanjat, ketika mereka berpaling ke arah di mana datangnya suara itu, orang tiga itu ternyata sudah putus jiwanya. Tiatbok Taisu buru menghampiri, ia merabah-rabah orang yang roboh itu, kemudian berkata sambil menghela nafas, sudah tidak tertolong lagi. Dengan kira bagaimana mereka menemukan kematiannya bertanya koan Samsung. Mereka binasa terkena senjata rahasia beracun, menjawab Tiatbok Taisu. Senjata rahasia apa demikian berbisa? Tiatbok Taisu mengeluarkan sebuah benda gemerlapan panjang kira satu dim dari pundak salah satu korban yang sudah binasa itu, kemudian berkata, senjata rahasia ini mungkin yang dinamakan paku mencabut nyawa. Semua metode ditujukan kepada senjata rahasia berbisa itu, setiap orang merasa heran, dalam tempat sempit yang terkurung oleh dinding dan besi kokoh kuat itu, dari mana senjata itu datangnya. Belum lenyap pikiran itu, tiba terdengar pula suara jeritan ngeri, beberapa orang lagi telah roboh binasa. Kejadian aneh itu, menimbulkan kepanikan dan rasa takut kepada orang banyak itu, mereka saling bertanya sendiri, siapakah yang akan mendapat giliran menjadi sasaran senjata rahasia beracun selanjutnya. Dalam gelap gulita itu, hanya terdengar suara menggesernya kaki manusia yang masing hendak. Sembunyikan diri, jelas bahwa pembunuhan kejam itu sudah menimbulkan rasa khawatir sangat hebat. Tiba dalam kesunyian itu terdengar suara dingin tetapi lembut, nama tuan sudah terdaftar dalam buku kematian, kalau hari ini tidak mati, dalam waktu 10 hari pasti mati karena racun. Suara itu tiba terputus, tetapi beberapa patah kata itu sudah cukup untuk menambah seramnya suasana. Hening sejenak, koaan Samsung yang memecahkan keheningan itu, Losian Su tidak terluka. Lolap masih baik saja, menjawab Tiat Bok Taisu. Entah dari mana datangnya senjata rahasia itu? Mengapa setiap orang yang terkena senjata itu segera binasa? Di atas senjata rahasia itu, mereka sudah menaruh racun yang sangat berbisa, senjata itu begitu mengena anggota badan manusia, segera menyebabkan kematian. Hari ini nampaknya semua orang yang berada di sini tidak akan terluput dari bahaya maut ini. Dalam dinding tembok ini mereka sudah menyediakan jalan rahasia, selagi kita lengah, mereka melakukan serangan dengan menggunakan senjata rahasia beracun, asal kita pasang metuk kepada dinding sekitar kita ini dan dapat menemukan tempat di mana senjata itu dilepaskan, tidak sulit untuk menjaganya. Bab 30. Perkataan pada ritwa itu menyadarkan semua orang, masing lalu menyiapkan senjata rahasia sendiri, perhatian mereka ditujukan ke dinding sekitarnya. Tiap bokta isu yang mempunyai kekuatan yang sudah sempurna, setelah beristirahat sebentar, matanya Bayes melihat benda di tempat gelap, saat itu ia baru mengetahui bahwa banyak di antara orang itu pada bersembunyi di setiap sudut, tangan mereka memondong satu jenazah orang digunakan untuk perisai dirinya sendiri. Padri beribadah tinggi itu menghela nafas perlahan, dalam hatinya berpikir, di dalam dunia ini orang yang benar tidak takut mati, sesungguhnya tidak seberapa jumlahnya, seperti orang yang berada di sini semua merupakan orang ternama dalam dunia Kang O, biasanya tidak takut mati, tetapi apabila berhadapan dengan maut yang sesungguhnya, mereka lalu merasa takut demikian rupa. Sementara itu, terdengar pula suara lembut tetapi dingin, Chuan boleh beristirahat dengan tenang, dalam waktu satu jam, tidak akan ada bencana, tetapi satu jam kemudian, aku hendak menggunakan api untuk membinasakan kalian dalam lorong ini. Koan Sam Seng berkata dengan suara nyaring, dengan kera rendah yang kau tunjukkan ini apakah itu perbuatan seorang gagah? Sekalipun kita binasa oleh karenanya. Tiap Bokta Isu buru menyela, Koan Si Chu tidak perlu menjawabnya, kalau kita berbantah seperti ini dengannya, itu berarti masuk perangkap dalam akal muslihatnya. Benar saja terdengar pula suara gadis itu, apabila Chuan merasa penasaran karena mati terbakar, kalau begitu aku hendak menggunakan air untuk merendam Chuan sehingga binasa, mati dibakar atau direndam dengan air, Chuan boleh pilih satu di antaranya, berhenti sejenak, kemudian terdengar tertawanya. Tetapi semua ini akan terjadi satu jam kemudian, sekarang kalian boleh menikmati waktu untuk beristirahat. Koan Sam Seng berkata kepada Tiap Bokta Isu dengan suara perlahan, suara ini kedengarannya seperti dari atas lorong. Benar, dalam lorong ini bukan saja ada pintu rahasianya, tetapi juga ada lubang hawa di bagian atasnya, menjawab Tiap Bokta Isu sambil menganggukan kepala. Apabila mereka benar hendak menggunakan api atau air, hari ini kita mungkin tidak ada yang akan terhindar dari bencana, berkata Koan Sam Seng dengan suara lebih perlahan. Benar, apabila mereka benar hendak menggunakan api atau air, semua orang yang ada di sini, tak satu pun akan lolos. Apakah kita harus menanti kematian sambil berpeluk tangan saja? Tiap Bokta Isu berdiam, meskipun ia seorang berkepandaian tinggi yang sudah banyak pengalaman dan yang biasanya bisa berlaku tenang, tetapi berada dalam keadaan demikian, ia juga tidak berdaya. Hening cukup lama, di antara orang banaik itu tiba ada seorang pendek kecil dan kurus kering serta bentuk wajahnya yang aneh, menghampiri Tiap Bokta Isu dan Koan Sam Seng. Tiap Bokta Isu mengawasi orang itu dengan sinar matu yang tajam, tiba berkata sambil merangkapkan kedua tangannya, apabila matelolap masih belum lamur, si cu ini apakah bukan hwi kong leang tai hiap dari gunung Oyesan? Orang pendek kurus itu tersenyum kemudian berkata, betul, tetapi aku si pendek ini sekarang ini tidak ada gunanya. Semua orang yang ada di situ dikejutkan oleh jawaban orang pendek itu, karena si pendek kurus dari gunung Oyesan yang namanya pernah menggemparkan dunia Kang O. Ini, hampir satu malaman berada di antara orang banyak, ternyata tiada satupun yang tahu. Orang pendek kurus ini, pada 30 tahun berselang lamanya sudah menggemparkan dunia Kang O, ia pernah malang melintang tidak ada tandingan, 10 tahun berselang ia mengumpulkan semua tokoh kuat dunia Kang O di atas gunung Oyesan dan mengumumkan kepada mereka bahwa mulai saat itu ia akan mengundurkan diri dari dunia Kang O, sejak waktu itu sudah lama ia tidak pernah menunjukkan diri dalam merimba persilatan, maka munculnya jago yang sudah mengasingkan diri itu sesungguhnya di luar dugaan semua orang. Dengan adanya Hui Kong Leang itu, agaknya memberi harapan tinggal sedikit bagi semua orang, hingga semua pada berkerumun menghampirinya. Tiapbok Tai Su juga terbangun pula semangatnya, ia berkata sambil tertawa, Hui Tai Hiap mempunyai kecerdasan yang melebihi manusia biasa, tentu sudah mempunyai rencana untuk meloloskan diri dari kurungan ini, Lolap merasa sangat bersyukur. Dengan sinar matanya yang tajam Hui Kong Leang mengawasi semua orang yang ada di situ sejenak, lalu berkata, harap Tuan berada di tempat masing, aku si tua bangka sudah memikirkan suatu kera untuk melepaskan diri dari sini, tetapi lebih dulu aku perlu berunding dengan dua paderi dari kuil siaulim sia ini. Tiapbok Tai Su lalu berkata, Lolap Su Heng dan Su Tue, bersedia menurut perintah Hui Tai Hiap. Hui Kong Leang berkata sambil tertawa, akal ini aku masih belum tahu dapat dijalankan atau tidak. Harap Tai Su jangan memuji lebih dahulu. Kiok Tai Su berkata, Dabulu dalam suatu pertempuran, Hui Tai Hiap pernah dimasukkan ke dalam peti besi, lalu ditenggelamkan ke dalat danau, tetapi mereka toh tidak berhasil meminasakanmu, kalau Hui Tai Hiap benar hari ini hendak meloloskan diri dari sini, bukankah itu sungguh mudah saja bagi Hui Tai Hiap? Hui Kong Leang menggelengkan kepalanya, ia berkata dengan suara perlahan, di dalam lorong jalan ini, bukan saja terbuka jalanan rahasia, tetapi mungkin juga ada orang yang ditugaskan untuk mengawasi gerak-gerak kita semua, maka akal yang ku hendak gunakan ini, tidak bisa ku beritahukan dulu kepada tuan sekalian. Suaranya itu meski kedengarannya sangat perlahan, tetapi setiap patah kata dapat didengar dengan nyata oleh semua orang. Tiap Bok Tai Su bertanya, Perlukah bantuan tenaga lelap Hui Kong Leang mendadak berkata dengan suara nyaring? Tidak perlu. Ia lalu berjalan dengan tindakan lebar menuju ke depan ruji besi, kemudian duduk di tanah, dari dalam sakunya ia mengeluarkan sebuah benda pendek gemerlapan, digerakkan ke atas jeruji besi itu. Tiap Bok Tai Su diam berpikir, orang ini benar saja mempunyai pikiran begitu sempurna, ia sudah siap dan membawa geb gaji, agaknya sudah menduga akan ada bahayanya itu. Ruji besi ini meskipun bentuk kasar, tetapi dengan kekuatan tenaga dalam Hui Kong Leang yang sudah sempurna, ditambah lagi dengan senjata geb gajinya, dalam waktu satu jam pasti dapat mematahkan jeruji itu. Selagi merara girang, telinganya tiba dapat menangkap satu suara halus lagi tegas, Tai Su, kau jangan bergirang dulu, senjata dalam tanganku ini, sebetulnya hanya sebilah belati yang baru kuambil dari badan seorang kawan yang binasa, ruji ini terbuat dari besi yang kokoh kuat, kalau hanya hendak mengandalkan belati ini, jangan harap dapat mematahkan jeruji besi ini, sebabnya aku berbuat demikian tidak lain hanya hendak menarik perhatian orang yang memperhatikan kita, harap Tai Su memperhatikan kedua dinding di samping, apabila dugaanku tidak salah mereka pasti membuka pintu rahasia untuk mengintip gerak-gerak kita, asal kita berhasil menemukan di mana letakaya pintu rahasia itu, kita nanti mencari akal untuk gempur dinding itu, sekarang kita berada di jalan buntu, inilah satunya jalan hidup bagi kita, budak perempuan itu berani berkata juga berani berbuat, satu jam kemudian, kalau bukan menggunakan api pasti menggunakan air, maka kita harus sudah selesaikan rencana kita dalam waktu satu jam, selewatnya satu jam, siapapun jangan harap bisa lolos dari bencana ini, perkataan itu diucapkan dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga orang yang yauk diajak bicara, kecuali tiap bok tai su, tidak ada yang bisa mendengarnya, padri itu diam memsang metu mengamat-amati dinding di kedua samping, benar saja di sebelah kiri dinding terdapat sedikit lubang, dari lubang nampak ada metu manusia yang sedang mengintai, semua orang yang ada di situ pada saat itu sedang memperhatikan gerak-gerik hui kong leang dengan pengharapan berhasil mematahkan jerugi besi itu, hanya tiap bok tai su yang diam mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, dengan menggunakan ilmunya yang tinggi, perlahan menggeser tubuhnya ke tempat di mana ada orang mengintai tadi. Ketika berada beberapa kaki di tempat itu, metu yang mengintai itu mendadak lenyap. Tiap bok tai su lalu bertanya pada diri sendiri, apakah ia telah dapat melihat gerakanku? Selagi masih memikirkan soal itu, di tempat yang agak jauh dari selah dinding mengepul asap. Tiap bok tai su yang sudah banyak pengalaman, begitu melihat asap putih itu, segera menduga bahwa asap itu mungkin semacam asap dupa yang bisa membuat mabuk orang, maka ia segera menahan napas, dengan cepat menggerakkan kakinya ke tempat itu. Ki bok tai su yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik suhengnya, juga melihat asap itu. Tiap bok tai su dapat kenyataan bahwa dinding yang mengepulkan asap itu, hanya merupakan selah yang kecil sekali, ia lalu mengerahkan kekuatan tenak dalamnya sambil berdoa, Buddha yang penuh kasih seing, maafkan te cu akan membuka pantangan membunuh. Secara tiba ia menyerang dinding itu dengan sepenuh tenaga. Sebentar kemudian terdengar suara jeritan tertahan, dan dinding itu terbuka satu lubang kira delapan dim persegi. Hui kong leang segera melompat ke hadapan tiap bok tai su lalu berkata sambil tersenyum, sungguh hebat kekuatan tenaga siansu. Tiba-tiba merasakan bahwa aneh, ia segera menutup pernapasannya. Tiap bok tai su mengibaskan lengan jubahnya seraya berkata dengan suara nyaring, harap cuan-cuan menutup jalan pernapasan masing-masing. Orang-orang yang ada di situ semua merupakan orang-orang kengowulung, hanya itu saja sudah mengerti apa maksudnya. Hui kong leang dengan tanpa berkata apa, lebih dulu masukkan kedua tangannya ke dalam lubang itu, agaknya ingin lolos dari lubang yang sempit itu. Meskipun badannya pendek urus, tetapi kalau mau memasuki lubang sempit itu, sesungguhnya tidak mudah, tetapi tindakannya itu ada mempunyai hubungan erat dengan mati hidupnya orang yang berada di situ, sehingga tiada satupun yang tidak mengharap berhasilnya usaha orang pendek kecil itu. Sementara itu kedua pun dahui kong leang dan tubuhnya perlahan nampak mengkerut, tidak lama kemudian, ternyata ia sudah lolos dari lubang itu. Tiap bok tai su diam memuji, ILMU memperkecil tubuh orang ini telah berhasil sedemikian rupa, sesungguhnya tidaklah mudah, hanya kepandainya itu saja sudah cukup membuat terkenal namanya. Pada saat itu terdengar suara hui kong leang berkata, orang yang hendak membokong kita dengan menggunakan asap dupa ini, sudah binasa karena serangan Loh Sian Su tadi, apakah serangan Loh Sian Su tadi menggunakan ilmu seangan Tai Lek Kim Kong Chiang? Tiap bok tai su diam menarik nafas, bau obat mabuk itu agaknya sudah buyar, maka ia lalu berkata sambil menghela nafas, kepandain tidak berarti lolap ini, apabila dibanding dengan ilmu mengerutkan tubuh Tai Hiap sesungguhnya tidak berarti apa. Loh Sian Su tidak usah merendah, berkata hui kong leang sambil tertawa. Sebentar tidak terdengar pula suara hui kong leang, sebaliknya terdengar suara seperti sedang bertempur. Tiap bok tai su melongok ke dalam, benar saja hui kong leang pada saat itu sedang bertempur dengan wanhao yang mukanya mirip seperti monyet. Tiap bok tai su mengerutkan alisnya, dalam hati berpikir, bocah yang mukanya seperti monyet ini kepandainya tinggi sekali. Karena ia sendiri tahu tidak bias lolos dari lobang sempit itu, maka ia menganjurkan kepada siapa yang mempunyai ilmu kepandain dan mengerutkan tubuh supaya lolos dari lobang itu lebih dulu. Selagi masih bicara, dinding itu memperdengarkan suara bergerak dan sebentar kemudian, dinding itu terbuka satu pintu kira dua kaki lebarnya. Semua orang yang melihat terbukanya pintu itu segera berebutan untuk keluar. Tiap bok tai su membiarkan orang itu keluar lebih dulu, setelah semua sudah keluar, barulah ia bertindak keluar. Pada saat itu ia baru mendapat tahu bahwa pertempuran itu sudah berhenti, di samping Hui Kong Leang dan Wan Hao, masih ada seorang laki pertengahan umur yang bukan lain daripada Tau Tian Go. Hui Kong Leang lalu berkata kepada orang banyak sambil menunjuk Tau Tian Go, Chuan semua telah ditolong oleh tai hiap ini. Tau Tian Go buru memotong, pada saat dan tempat seperti ini bukanlah waktunya untuk terbicara. Nonapan itu sudah menyediakan air hendak merendam hidup Chuan sekalian, si Ate'e telah menggunakan kesempatan selagi ia lengah untuk dating kemari. Ko An Sam Seng berkata sambil memberhormat, terima kasih atas pertolongan Tau Tai Hiap. Semua orang lalu mengangkat tangan untuk memberhormat kepada Tau Tian Go. Tau Tian Go gugup, ia berkata sambil membalas hormat. Peristiwa yang terjadi dalam keluarga Pan ini, mempunyai latar belakang yang sangat luas. Si Ate juga tidak terang seluruhnya, tetapi apa yang dapat aku beritahukan kepada Tuan, nonapan itu bukanlah biang keladinya, orang penting yang memegang rol di belakang layar dalam urusan ini, kepandainya tinggi sekali, Chuan semua mungkin secara tidak sadar sudah terkena racun, maka harus lekas keluar dari tempat ini, lebih dulu harus berusaha untuk mengetahui sudah terkena racun atau tidak, kemudian mencari daya supaya untuk menuntut balas. Apakah Tau Tai Hiap sudah melihat orang yang memainkan rol di belakang layar itu bertanya Tia Bok Taisu. Hanya sepintas lalu saja, tidak melihat tegas. Waktu sangat berharga, harap Chuan lekas pergi, dengan menyusuri lorong jalan ini terus menuju ke utara, Si Ate sendiri tidak bisa berdiam di sini lama-lama. Sambil menarik tangan Wan Hao, Tian Gou melompat melesat ke tangga batu dan keluar dari mulut gua. Hui Kong Leang berpaling dan berkata pada Tia Bok Taisu, bocah yang wajahnya mirip dengan monyet itu, entah murid siapa, kepandainya merupakan salah seorang yang jarang ku ketemukan. Lolap juga merasa heran, kalau kita perhatikan gerak tipunya yang luar biasa anehnya itu seperti kepandainya dilernu dari berbagai golongan besar, kekuatan tenaganya demikian besar, ini tidak seimbang dengan usianya yang demikian muda, berkata Tia Bok Taisu dengan suara perlahan. Ko An Sam Seng tiba berkata, Tau Tian Gou agaknya tidak terpengaruh atau dibikin mabuk oleh obat gadis itu, ucapannya itu entah dapat dipercaya atau tidak. Tia Bok Taisu sudah mengerti maksud pertanyaan itu, maka lalu berkata, kita harus lekas berlalu dari sini. Hui Kong Leang segera menggerakkan badannya berjalan lebih dahulu. Orang Shi Hui ini bukan saja berkepandain tinggi, tetapi juga mempunyai daya pemandangan melebih manusia biasa, dalam keadaan gelap seperti itu ia dapat melihat segala benda seperti di waktu siang hari. Ucapan Tau Tian Gou agaknya tidak salah, jalan di bawah tanah itu berliku dan panjang sekali, berjalan kira dua-tiga pal, mulai berbau lembab, jelas bahwa tempat itu jarang dilalui oleh manusia. Ko An Sam Seng berkata kepada Tia Bok Taisu dengan suara perlahan, jalanan rahasia di bawah tanah keluarga pan ini, agaknya menjurus kemana, apabila mereka mencari melalui jalan di bawah tanah ini pasti dapat menemukan kita. Lolap sebaliknya percaya perkataan itu, Pan Lo Eng Hiong meski mendapat nama baik, tetapi sebetulnya cuma merupakan seorang yang egoistis dan terlalu jahat, orang dari golongan kebenaran, semua agaknya sudah dikelabungi olehnya, berkata Tia Bok Taisu. Tidak peduli bagaimana, ia pernah menolong tokoh kuat dari golongan kebenaran, ini toh merupakan suatu kejadian yang sebenarnya. Tia Bok Taisu diam, ia seorang yang sangat berhati, sebelum dapat membuktikan apa sebenarnya yang telah terjadi, ia tidak mau berkata sembarangan. Pada saat itu tiba terdengar suara Hwi Kong Le Ang, kita sudah tiba di tempat penghabisan. Tia Bok Taisu dengan cepat menghampiri, ia mendongakan kepala, di situ ia mendapat lihat ada beberapa tingkat tangga batu yang naik ke atas, lalu berkata dengan suara perlahan, pintu di atas ini, entah ada pesawatnya atau tidak. Hwi Kong Le Ang berkata sambil tertawa, pembuatan jalanan ini agaknya disediakan untuk keperluan melarikan diri, Chuan harap mundur beberapa langkah, biarlah aku yang mencobanya. Semua orang sudah tahu ilmu kepada yannya orang Shi Hwi itu, maka tiada seorang pun yang merintangi. Tubuh Hwi Kong Le Ang pendek kurus itu dengan cepat menaiki tangga batu itu, tiba di atas lalu menyangga dengan kedua tangannya, dari situ segera menampak sinar terang menyorot masuk, Hwi Kong Le Ang menggerakkan badannya sebentar kemudian sudah melompat keluar dari jalan di bawah tanah itu. Ketika semua orang berada di atas tangga batu, baru melihat bahwa batu yang besar yang menutup lubang jalan keluar itu sudah digeser ke samping oleh Hwi Kong Le Ang. Di hadapan mereka terbentang tanah belukar yang tepat berada di belakangnya sebuah kuil tua. Dari jauh terdengar suara gelombang air sungai yang memecahkan kesunyian di waktu malam. Hwi Kong Le Ang mendongakan kepala memandang bintang di langit, kemudian berkata, entah berapa banyak jumlah mia orang yang binasa di dalam lorong jalan di bawah tanah itu? Lolap belum menghitung, barangkali ada tujuh atau delapan orang, berkata Tiat Bok Taisu. Tiba Ong Hian menyela, seluruhnya ada empat belas orang. Ko An Sam Seng sejak keluar dari jalan di bawah tanah itu, selalu memperhatikan diri orang si Ong itu takut kalau ia melarikan diri, saat itu tiba berkata, Ong Hian apakah kau masih ada urusan yang masih belum selesai? Apa? Apakah saudara Ko An ingin bertindak bertanya Ong Hian? Empat jiwa anak murid golongan pengemis toh tidak dapat dibiarkan mati cuma. Ong Hian tiba tertawa terbahak. Empat anak murid golongan pengemis, bukan mati di tanganku, aku hanya secara kebetulan saja menyaksikan kejadian menyedihan itu. Ko An Sam Seng membentak dengan suara keras, kejadian itu telah disaksikan dengan mati kepala sendiri oleh anak murid golongan pengemis yang masih hidup, Mungkinkah bisa salah? Ong Hian tertawa dingin. Dalam soal ini, apabila murid dari golonganmu itu tidak diperalat oleh orang lain, tentunya pada waktu itu sedang berada dalam gelap pikiran, sehingga kabur pandangannya, sudah salah melihat aku sebagai pembunuhnya. Tiba ia tertawa bergelak. Orang yang membunuh mati empat murid dari golonganmu, sekarang ini telah berdiri di hadapanmu, sayangkah sendiri tidak tahu. Ko An Sam Seng matanya berputaran mengawasi wajah semua orang, yang saat itu pada berdiri, orang itu sebagian besar menatapkan matanya kepada diri Ong Hian, karena cuaca gelap, tidak dapat dilihat bagaimana sikap setiap orang, sesungguhnya tidak mudah untuk mengetahui siapa yang dimaksudkan oleh Ong Hian sebagai orang yang membunuh empat anak murid golongan pergemis. Setelah mengawasi semua orang yang ada di situ, Ko An Sam Seng berkata dengan nada suara dingin, siapa sebetulnya yang kau maksudkan? Sebaiknya kau tunjuk hidungnya. Ong Hian kembali tertawa nyaring, kemudian baru berkata, demikian aku memberi petunjuk kepadamu, ini sudah lebih daripada cukup, apakah masih perlu aku harus membantumu menangkap pembunuhnya? Siapa ingin kau membantu menangkap pembunuh? Asal kau tunjuk hidungnya, sudah cukup berkata Ko An Sam Seng Gusar. Ong Hian tertawa terbahak dan berkata, tidak peduli partai atau golongan apa saja, semua mempunyai peraturannya sendiri, bagi kita golongan rimba hijau sejak dahulu berlaku suatu peraturan yang disebut siapa melihat mempunyai bagian, meskipun aku tidak membunuh orang, tetapi aku mendapat bagian barang dari murid golonganmu. Anak murid golongan kami ada membawa barang apa, yang ada harganya untuk kau rampas? 24 butir besar kecil mutiara, setiap butir mempunyai nilai harga yang sangat tinggi, hanya itu saja, apakah tidak cukup untuk menimbulkan perhatian orang? Dari mana mereka mendapatkan mutiara itu? Menurut apa yang aku sudah periksa, barang itu agaknya barang dari kalangan istana, buat rakyat biasa, sekalipun mempunyai kekayaan besar, juga tidak mungkin bisa dapat barang berharga seperti itu, tidak peduli siapa, rasanya tidak mungkin dapat menjamin keselamatan barang itu. Kau mengoceh, dalam rimba persilatan golongan pengemis selalu mendapat nama baik, anak murid golongan. Pengemis, bagaimana bisa mempunyai barang berharga semacam itu? Ong Hian dari dalam sakunya mengeluarkan sebutir mutiara sebesar biji buah lengkeng, kemudian berkata, inilah mutiara yang kuambil dari badan murid golonganmu, apabila ucapanku ini ada yang tidak benar, aku bersumpah biarlah dikutuk oleh Tuhan, saudara koan sesungguhnya terlalu memandang rendah diriku. Menyaksikan sikap orang si Ong yang demikian sungguh dan bersumpah berat koan samseng melengak, pikirnya, dalam golongan rimba hijau di daerah selatan ini, Ong Hian masih terhitung seorang jago, kalau aku terlalu mendesak kepadanya, barangkali akan menimbulkan buah tutur sahabat rimba persilatan, dan akan mengatakan aku sebagai seorang yang berjiwa kecil. Setelah berpikir demikian, sikapnya lalu menjadi lunak, lalu ia berkata, sekalipun mutiara ini kau ambil dari tangan murid golongan lain, juga belum bisa membuktikan bahwa barang itu adalah hasil curian anak murid kami. Saudara koan terlalu banyak pikiran, aku juga tidak mengatakan dengan pasti bahwa mutiara ini dicuri oleh anak murid golonganmu dari dalam istana, tetapi adalah benar bahwa barang ini ku dapatkan dari badan murid golonganmu itu, sementara dari mana mereka mendapat mutiara ini, aku tidak berani menduga sembarangan. Tiat Bok Taisu, Ki Bok Taisu dan Hui Kong Lang serta lainnya, semua menunjukkan perhatiannya kepada mutiara itu, meskipun cuaca masih gelap, tetapi mutiara itu masih memancarkan sinarnya yang berkilauan, benar memang merupakan barang yang sangat berharga. Ong Hian berkata pula sambil menghela nafas perlahan, mutiara ini seluruhnya berjumlah 24 butir dan warnanya serupa, barang bergarga seperti ini, dengan sendirinya menggerakkan hati orang. Ko Ansem Seng lalu berkata, tidak perlu dari mana didapatkannya mutiara ini, dan murid golongan kita ada yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan golongannya atau tidak, bagaimanapun juga bukankah saudarong yang harus menertibkan aturan itu, sekarang empat orang anak murid golongan kita sudah binasa secara menyedihkan, permusuhan ini apabila tidak dibalas, apakah golongan pengemis masih ada muka tancap kaki di dalam rimba persilatan. Ong Hian perlahan memasukkan lagi mutiara itu ke dalam sakunya, kemudian berkata, maksudku hanya hendak menerangkan duduk perkaranya, aku terkecuali mendapatkan mutiara ini, belum pernah mengganggu seujung rambut pun anak murid golonganmu, apabila saudara koan tidak percaya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Koan Sam Seng berpikir sejenak lalu berkata, kalau begitu harap kau tunjukkan siapa pembunuhnya, supaya golongan kami dapat mencarinya untuk membuat perhitungan. Aku tadi sudah berkata bahwa pembunuhnya itu berada di sini, ini sudah cukup menunjukkan persahabatanku, apabila menyuruh aku menunjuk dan menerangkan namanya lagi, sesungguhnya sangat berat bagiku. Koan Sam Seng kembali mengamati semua orang yang ada di situ, ternyata sikap mereka tenang saja, hingga ia merasa agak kesulit, dalam hatinya berpikir, ucapannya si Ong ini mungkin tidak bohong, tetapi orang yang jumlahnya 30 lebih ini bagaimana aku dapat mengenali pembunuhnya, nampaknya dalam soal ini terpaksa dicari darinya. Maka dia lalu berkata, jikalau saudara Ong memang betul tidak membunuh, sudikah kiranya bersama aku menjumpai pangcu kami? Tentang ini maaf aku tidak dapat memenuhi permintaanmu. Kita golongan pengemis selalu dapat memberdakan dengan tegas siapa kawan siapa lawan, jikalau kau tidak melakukan pembunuhan atas diri orang golongan pengemis, mengapa tidak berani menjumpai pangcu kita? Aku tadi sudah menerangkan kepadamu bahwa aku tidak membunuh orang golonganmu, keterangan itu ku berikan dengan sesungguhnya, apakah masih belum cukup? Aku bukan orang dari golonganmu, sudah tentu tidak perlu menjumpai pangcumu. Karena satu sama lain tidak ada yang mau mengalah, hingga suasana menjadi gawat, Koan Sam Seng setelah berpikir sejenak, ia berkata dengan nada suara dingin, jikalau saudara Ong Kukuh tidak mau menjumpai pangcu kami, terpaksa aku harus menggunakan kekerasan. Ong Hian segera menjawab sambil tertawa dingin, dengan demikian saudara koan mendesak aku, apakah perlu memaksa aku ikut kehendakmu? Koan Sam Seng lalu berkata kepada semua orang sambil memberi hormat, persoalan Xiaopei dengan saudara Ong ini, harus diselesaikan selekas mungkin, terpaksa Xiaopei hendak berjalan lebih dulu. Kemudian berpaling dan berkata kepada Ong Hian, mari kita jalan. Baiklah. Apakah kau anggap aku takut kepadamu? Jawab Ong Hian sambil tertawa dingin dan berlalu meninggalkan rombongan itu berjalan bersama Koan Sam Seng. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah rimba, Koan Sam Seng lalu berpaling dan berkata, Saudara Ong benarkah kau tidak mau memberitahukan pembunuh sebenarnya? Saudara koan kau ajak aku datang kemari, apakah maksudnya hanya ingin menanyai soal itu saja? Perkara kematian empat anak murid gelongan kami, selama ini masih menjadi pikiran kita semua, sehingga ketua kita sering menanyakan urusan ini, kalau selama ini kita masih belum bertindak itu semeta masih belum mengetahui jelas duduknya perkara, dan sekarang urusan ini nampak ada sedikit titik terang, dalam waktu yang dekat sekali, ketua kami pasti akan mengutus orangnya yang terkuat untuk menyelidiki urusan ini, apabila Saudara Ong dapat memberitahukan nama pembunuhnya, bukan saja golongan kami akan mengalami banyak keringanan, tetapi juga akan mengurangi kerewelan rimba persilatan daerah selatan. Apabila Saudara Koan coba berdiri di pihakku dan coba memikirkan dengan tenang, mungkin tidak sampai demikian mendesak aku, ia berhenti sejenak, bagi sahabat yang hidup dalam rimba persilatan sebagai aku ini, tidak pantang merampok, juga tidak segan membunuh jiwa orang, tetapi paling pantang menjual sahabat, apalagi aku sudah mendapat bagian 6 butir daripada 24 butir mutiara itu, baik dipandang dari sudut umum maupun sudut pribadi, tidaklah pantas kalau aku mengumumkan namanya pembunuh itu. Kalau aku tadi memberi sedikit keterangan tentang urusan ini, pertama karena aku merasa simpati terhadap kematian 4 murid golonganmu itu dan aku merasa benci terhadap Carrie yang keji dan rendah pembunuhnya itu, maka aku tidak segan untuk memberi sedikit keterangan, ini bukan berarti aku takut golongan kalian membuat perhitungan terhadap diriku. Koan Sam Seng setelah berpikir sejenak, baru berkata, apabila ucapan saudara ong ini benar, hanya kami perlu selidiki lebih dulu, bukanlah soal siapa pembunuhnya. Melainkan soal dengan care bagaiman anak murid golongan kami bisa mendapatkan 24 butir mutiara itu. Dalam golongan rimba persilatan darah selatan, saudara ong namanya sangat kesohor, meskipun tindakanmu hanya mengutamakan pandangan dan perasaan sendiri, tetapi penilaian rimba persilatan terhadap saudara ong masih terhitung baik. Maka ketika aku mendengar bahwa pembunuh 4 anak murid kami itu adalah saudara, aku merasa agak heran. Saudara koan tidak perlu menjunjung tinggi diriku, tidak peduli bagaimana, tidaklah mungkin kalau saudara koan suruh aku memberitahukan nama pembunuhnya. Begini saja, apabila saudara ong sanggup melawan aku sampai 100 jurus, maka aku tidak akan menanyakan soal ini lagi. Kalau saudara koan berkukuh hendak memaksa aku turun tangan, aku juga tidak bisa berbuat apa, tetapi di waktu pertempuran satu sama lain mengutamakan mencari kemenangan, dengan demikian pasti akan menimbulkan pertumpahan darah. Kau mempunyai kepandayan apa keluarkan saja seluruhnya, apabila malam ini saudara ong bisa mengalahkan aku, walaupun aku harus menerima teguran pangcu, juga akan membela kau dalam urusan kematian anak murid golongan kami ini, untuk selanjutnya, orang golongan kami tidak akan mencari kau untuk membuat perhitungan lagi. Saudara koan bisa berpegang janji, aku percaya sepenuhnya. Ia lalu mengeluarkan senjatanya dan berkata pula, silahkan saudara koan keluarkan senjatamu. Di mulutnya meskipun koan samseng sangat galak, tetapi dalam hatinya mengerti benar bahwa ong hian ini merupakan salah seorang kuat dalam rimbah hijau daerah. Selatan, hingga sedikit pun tidak mempunyai pikiran memandang tingan, diam ia mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya. Saudara ong boleh menyerang sesukanya, si Ote hanya hendak menggunakan sepasang tangan kosong ini untuk menyambut seanganmu. Selagi ong hian hendak melakukan serangannya, tiba terdengar suara jeritan ngeri kemudian disusul oleh suara ribut. Bab 31. Kedua orang yang hendak bertempur itu dengan serentak menoleh ke arah datangnya suara itu, jelas bahwa perubahan yang mendadak itu telah mengurangi rasa permusuhan kedua pihak. Koan samseng lalu berkata, apabila saudara ong tidak keberatan, bagaimana kalau pertandingan kita undurkan sampai lain waktu? Mari kita pergi melihat dulu ke sana apa sebenarnya yang telah terjadi. Ong hian yang juga ingin tahu urusan apa itu, maka segera menyetujui usul koan samseng itu. Keduanya lalu bergerak menuju ke asalnya tadi. Ketika dua orang itu tiba di tempat di mana orang banyak tadi berkumpul, orang-orang itu ternyata sudah tidak ada semuanya, di situ hanya terdapat empat sosok bangkai manusia. Koan samseng lompat melesat ke atas sebuah pohon besar, dari atas pohon itu ia memandang keadaan sekitarnya, tetapi orang banyak itu sudah tidak tampak bayangannya entah ke mana perginya. Sebaliknya dengan Ong hian ia berjongkok memeriksa keadaan empat bangkai itu, agaknya hendak mencari sebab kematiannya dari bekas luka bangkai itu, tetapi ia memeriksa beberapa lama, ternyata tidak dapat menemukan apa, hingga dalam hati merasa heran. Koan samseng yang ingin juga bertanya tetapi masih belum dapat kesempatan, ketika menampak Ong hian terheran-heran ia segera bertanya, apakah saudara Ong telah menemukan tanda-tanda yang mencurigakan? Tidak. Apakah saudara Koan dapat melihat ke mana perginya orang-orang itu? Tidak. Empat orang ini badannya tidak terdapat luka apa-apa, tidak terdapat tanda tertotok jalan darahnya, kematiannya ini mungkin disebabkan bekerjanya racun dalam tubuhnya. Mati karena racun, bukankah kita semua juga sudah kena racun? Mengapa tidak terdapat tanda atau perasaan apa-apa? Kematiannya empat orang ini sekarang masih susah dipastikan, lebih dulu kita harus berusaha mencari tiap bokta isu dan rombongan orang banyak itu, untuk mencari keterangannya. Bicara sampai di situ, tiba-tiba bungkam, matanya ditujukan kepada salah seorang dari empat bangkai itu, kemudian menghunus senjatanya digunakan untuk membalikan badan bangkai itu. Sebagai seorang kengowulung, ia takut badan bangkai itu mengandung racun sangat berbisa, maka tidak mau menyentuh dengan tangannya. Koan Sam Seng yang menyaksikan perbuatan orang si Ong itu, sudah tahu bahwa orang itu telah menemukan sesuatu, hingga matanya ditujukan ke paka bangkai itu dengan tidak berkata apa-apa. Ong Hian memperdengarkan suara lahan napas perlahan, kemudian berkata, Ap, akah saudara koan kenal dengan orang ini? Tidak, menjawab koan Sam Seng sambil menggelengkan kepala. Orang ini adalah salah satu daripada tiga pembunuh yang membinasakan empat murid gelolongan mu itu, jikalau saudara koan tidak percaya, boleh memeriksa badannya. Koan Sam Seng memandang Ong Hian sejenak, tidak berkata apa-apa. Ong Hian tahu bahwa orang si koan itu timbul rasa curiganya, maka ia menggunakan senjata ayah untuk memukul-mukul badan bangkai itu, kemudian mengulur tangannya, dan dari dalam sakunya bangkai itu mengeluarkan enam buah mutiara, ia lalu tersenyum dan berkata, Apabila enam butir mutiara ini ia simpan di lain tempat, hari ini orang golongan kalian pasti menambah kesalahpahaman terhadap si Otae. Tetapi dalam hati koan Sam Seng berpikir, sekalipun semua mutiara itu diketemukan, juga tidak dapat dibuktikan kalau kau tidak terlibat dalam peristiwa itu. Meskipun dalam hati berpikir demikian, tetapi mulutnya tidak berkata apa-apa. Ong Hian yang menyaksikan sikap koan Sam Seng, segera mengetahui bahwa rasa curiganya masih belum lenyap. Ia lalu memberikan enam butir mutiara itu seraya berkata, Barang ini adalah barang golongan kalian enam butir mutiara ini, harap saudara koan terima kembali. Mutiara ini meski barang yang sangat berharga, tetapi bagi orang-orang golongan pengemis kita sedikit pun tidak ada harganya, untuk sementara si Otae mengambil sebutir saja, untuk membantu dalam usaha penyelidikan kematian. 4. Anak murid kami itu, sisanya lima butir, tolong saudara Ong simpan baik-baik. Ong Hian menerima dan menyimpan lima butir mutiara itu dalam sakunya seraya berkata, Si Otae boleh tolong simpan dulu, di kemudian hari nanti Si Otae kembalikan kepada kalian lagi. Ia membalikan badan bangkai itu lagi, matanya tiba-tiba mendapat lihat bahwa kepalan tangan kiri bangkai itu di kepala erat-erat, tergeraklah hatinya, ia segera bertanya, Saudara Kaan, orang setelah mati, lima jari tangannya itu lurus atau dikepal? Kita harus lihat keadaan di waktu menemukan kematiannya, jikalau ia mati dalam keadaan tidak terkejut, ketakutan atau dalam penderitaan, sudah tentu lima jari tangannya diluruskan, tapi apabila dalam keadaan ketakutan, Ong Hian menyambungnya dengan mengguman, kalau begitu, orang ini mati dalam penderitaan hebat. Kemudian ia mengawasi tangan kanan bangkai itu, lima jari tangan bangkai itu nampak setengah bengkok, seolah-olah rat-urat dari jari tangan itu tiba-tiba mengerut. Koan Sam sengagaknya juga sudah dapat melihat bahwa keadaan sepasang tangan bangkai itu agak berlainan, maka ia juga timbul rasa curiganya, ia lalu berjongkok dan memeriksa dengan teliti keadaan bangkai itu, kemudian berkata sambil menganggukan kepala, kematian orang ini seperti urat-urat sekujur badannya mengkerut, dan tangan kiri orang ini agaknya sedang menggenggam barang. Ong Hian tiba-tiba menggerakkan senjata di tangannya, untuk nabas dua jari tangan yang dikepal dari bangkai orang itu, ketika memeriksanya, ternyata tidak terdapat barang yang mencurigakan. Koan Sam seng memeriksa potongan jari tangan itu, lalu berkata dengan nada suara dingin, saudara Ong sudah potong jari ini, sekalipun ada barang apa, juga sulah diambil orang, bagaimana kita dapat temukan lagi? Ong Hian mengawasi Koan Sam seng sejenak, dengan tidak berkata apa ia berjalan menghampiri salah satu bangkai lagi. Dengan beruntun ia memeriksa tiga bangkai yang lainnya, setiap bangkai mengepal-rat kepalan tangan kirinya hingga menimbulkan perasaan herannya. Koan Sam seng juga merasa bahwa keadaan itu sangat luar biasa, ia berjongkok lagi, hendak membuka kepalan tangan itu. Ong Hian tiba menggerakkan senjatanya seraya berkata, saudara Koan lekas menyingkir. Ketika Koan Sam seng berpaling, senjatanya Ong Hian sudah dekat badannya, hingga ia merasa gusar, ia lalu melompat bangun dan menyerang dengan tangan-tangannya. Ong Hian lompat menyingkir lalu berkata sambil tertawa dingin, apabila kematian orang ini disebabkan karena racun berbisa, kepalan tangan kiranya yang dikepal itu, barangkali mengandung akal jahat, saudara Koan bersifat tinggi hati, apabila Xiaotei memperingatkan dengan kata saja mungkin saudara Koan tidak mau dengar, apalagi keadaan sangat mendesak, saudara Koan pasti tidak mau dengar. Koan Sam seng membenarkan keterangan Ong Hian itu maka ia tidak berkata apalagi. Ong Hian dengan menggunakan kaki menginjak tangan kiri bangke itu kemudian membuka kepalan tangan yang terkepal itu dengan senjata gaitannya. Ia memandang dengan seksama, dalam kepalan tangan itu, tampak tanda hitam sebesar biji kacang. Ong Hian mengeluarkan korek api, sambil memasang korek api ia memeriksa dengan berjongkok, tanda hitam itu ternyata adalah darah matang yang sudah beku. Dengan beruntun ia memeriksa kepalan tangan yang lainnya, semuanya serupa keadaannya, hanya otaknya saja yang berlainan. Dengan perasaan terheran ia bertanya, saudara Koan banyak pengetahuan, tahukah adat hubungan apa kematian mereka ini dengan tanda darah matang dalam kepalan tangannya. Xiaotei juga tidak mengerti, mungkin saudara Ong sudah tahu. Ong Hian berpikir sejenak, tiba berjongkok lagi dengan menggunakan ujung senjata gaitannya, menjuntik bagian tanda darah matang itu, karena darah orang itu sudah berhenti mengalir, sudah tentu luka itu tidak mengucurkan darah. Ia mengorek lebih dalam, benar saja dari bekas luka itu ia telah menemukan sebatang jarum perak yang halus sekali, di bawah sinar korek api, menimbulkan sinar berwarna biru. Dengan sangat hati Ong Hian mengeluarkan sebuah kotak yang terbikin dari batu giyok, ia meletakkan jarum itu di atas kotak lalu berkata, sekarang teranglah sudah, barang inilah yang membuat kematian mereka. Koan Samsung dengan sangat hati memeriksa jarum itu, kemudian berkata, ini adalah jarum racun yang pernah direndam dalam air racun sangat berbisa, kematian empat orang ini pasti disebabkan karena jarum beracun ini. Celaka. Koan Samsung dikejutkan oleh perbuatan Ong Hian itu, lalu bertanya, ada apa? Kita harus lekas dapat menemukan tiap boktaisu dan rombongannya, apabila terlambat, ini berarti menambah bahaya bagi mereka. Koan Samsung agaknya masih belum mengerti maksud perkataan Ong Hian itu, maka ia lalu bertanya dengan heran, mengapa? Dalam kepalan tangan orang-orang ini semua ada jarum perak halus ini, kematian orang-orang ini pasti disebabkan karena jarum perak ini. Koan Samsung menganggukan kepala dan berkata, itu benar, hal ini siya Ote juga sudah memikirkan. Dengan kerupiagaimana jarum ini bisa berada dalam kepalan tangan orang-orang ini, sebetulnya merupakan suatu kunci rahasia yang terpenting. Dalam malam gelap gulita ini, betapapun pandainya orang menggunakan seajata rahasia, juga tidak mungkin dapat menengenakan dengan jitu pada sasarannya yang berada sejauh setombak leheh, apalagi orang kuat seperti tiap boktaisu, hui konglang dan lain-lainnya, betapa tajam daya melihat dan daya pendengaran nerka, dalam jarak satu tombak apabila ada orang hendak membokong, pasti tidak terluput dari pendengaran dan pengelihatan mereka, dari sini kita dapat menduganya bahwa serangan ini tidak mungkin. Koan Samsung segera memberi pujian, sawadara Ong betul pendapatmu. Saudara Koan terlalu memuji, menjawab Ong Hian sambil tertawa hambar sejenak, ia berpikir lalu berkata pula, tetapi kematian orang ini yang disebabkan karena jarum beracun ini memang sudah tidak salah lagi, berdasarkan atas ini, orang yang melancarkan serangan jarum beracun itu, pasti berada dalam rombongan orang banyak itu, ia melakukan serangan gelap selagi orang itu tidak berjaga. Koan Samsung melompat dan berkata, benar, mari kita lekas cari mereka. Oleh karena itu, apabila kita terlambat setindak, itu berarti menambah, berbicara sampai di situ, tiba bungkam, setelah berpikir lama ia baru berkata lagi, tidak perlu mencari mereka lagi. Koan Samsung tercengang, tanyanya, ada apa lagi? Tiat Boktaisu dan Ki Boktaisu adalah orang beribadah tinggi, dalam segala hal dan dalam keadaan bagaimanapun juga, mereka bayis berlaku tenang, akal muslihat semacam ini masih tidak dapat menipu kita, sudah tentu juga tidak dapat menipu mereka, apalagi Hui Kong Leang, ia adalah seorang yang banyak akalnya pada dewasa ini, kalau kita bisa menyadari, dua paderi itu dan Hui Kong Leang juga pasti bisa mengetahui. Koan Samsung yang mempunyai kedudukan tinggi dalam tingkatan pengemis, dalam perjalanannya kali ini, ternyata menemukan rupa kejadian yang tidak terduga lebih dulu olehnya, ketendangannya masih kalah dengan Tiat Boktaisu dan Ki Boktaisu, kecerdikannya tidak sebanding dengan Hui Kong Leang, dan kepandayan menafsir sesuatu perkara ternyata masih kalah dengan seorang penjahat dalam rimba hitam, dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa seorang yang ingin mendapat kedudukan baik dan lama terkenal, sesungguhnya bukanlah soal yang mudah, kecuali berkepandayan sangat tinggi, kecerdikan. Akal muslihat dan ketenangan harus melebih orang biasa. Karena pengalamannya malam itu, membuat Koan Samsung yang biasanya berada tinggi itu, seketika merasa seperti mendapat kekalahan hebat. Ong Hian yang menyaksikan Koan Samsung menundukan kepala dan berpikir keras, dikiranya sedang memikirkan keadaan di hadapan matanya, maka ia juga tidak mengganggunya, perlahan ia membuka kotak batu giyoknya, ia masukkan jarum perak ke dalamnya lalu disimpannya ke dalam saku. Koan Samsung setelah mengalami semua kejadian itu, hatinya mulai sabar, ia berpaling dan berkata kepada Ong Hian, Hui Kong Leang meskipun cerdik, tetapi dalam rombongan itu, banyak terdapat mukanya yang masih asing, sesungguhnya juga tak mudah hendak mencari tahu pengkhianat yang nyusup ke dalam orang banyak itu. Apabila hanya Hui Kong Leang sendiri yang melakukan penyelidikan sesungguhnya juga tidak susah, dengan adat yang aneh dan tindakannya yang tegas, apabila ia telah marah, semua orang yang ada di situ barangkali tak luput semua dari tangannya, kesulitannya adalah pada Tiat Bok dan Kibok Taisu. Siaw Te'e tak mengerti maksud saudara Ong. Kedua paderi beribadah tinggi itu, merupakan orang yang penuh kasih sayang, apabila Hui Kong Leang menggunakan tangan besi untuk mencari penjahat itu, sudah pasti mendapat rintangan dari dua paderi itu. Tidak peduli mereka dapat menemukan penjahat yang menyusup dalam rombongan orang banyak itu atau tidak, kita juga harus memberitahukan tentang penemuan kita ini, dengan adanya bahan ini, agak mudah untuk melakukan penyelidikan. Ong Hian berpikir sejenak, lalu berkata, yang mengherankan ialah, entah kemana jejak mereka. Kita berlalu belum seberapa lama, apalagi setelah mendengar suara jeritan segera mengejar kemari betapapun cepat perginya mereka, juga tidak mungkin tidak dapat dicari jejaknya. Mete Ong Hian tiba ditujukan kepada kuil tua yang berdiri di atas tanah belukar itu, kemudian berkata, mungkinkah mereka berada di dalam kuil tua itu? Bagaimana kalau kita masuk melihatnya? Baik, berkata Ong Hian dan lebih dulu melompat-melesat ke dinding tembok yang mengitari kuil tua itu. Di dalam dinding itu terdapat banyak tanaman pohon tua dan rumput serta alang yang sangat lebat. Ku'an Sam Seng yang bergerak belakangan lebih dulu melayang turun ke dalam pekarangan yang penuh alang-alang. Ong Hian yang turun belakangan, ketika berada di sisi Ku'an Sam Seng segera memberi peringatan, saudara Ku'an hati sedikit, jangan meninggalkan bekas bagi orang lain untuk mencari kita, dengan pengalaman Xiaote di kalangan Kang Ou selama beberapa puluh tahun ini, Xiaote berani memastikan bahwa Tiat Bok Taisu, Hui Kong Leang dan lainnya, tidak masuk ke dalam kuil ini. Xiaote juga berpendapat demikian. Tetapi kuil tua ini bukanlah merupakan satu kuil yang sudah lama tidak diambah oleh jejak manusia, harap saudara Ku'an tetap terpisah sejarah satu tombak, dengan demikian kita mudah menyembunyikan diri, juga mudah saling membantu. Pada saat itu, permusuhan dua orang sudah lenyap, Ku'an Sam Seng benar saja menurut perkataan Ong Hian, ia mundur lima langkah. Sebentar kemudian, Ong Hian memasukkan senjatanya ke dalam sarungnya, ia lalu menekan, dengan teliti sekali ia memeriksa jalanan untuk masuk dan keluar kuil itu, kemudian baru bergerak melompat turun ke samping, Ku'an Sam Seng dengan menggunakan alang rumput sebagai perlindungan berjalan maju, lalu berhenti di belakang Ong Hian sejarah kira enam kaki. Dengan kira demikian mereka merayap maju, setelah melalui dua pekarangan, tibalah di dalam pendopong. Dengan sangat hati Ong Hian berjalan ke depan meja sembahyang, ia mengulur tangannya hendak merabah patung di belakang meja, tiba mendapat suatu pikiran, ia segera berpaling dan berkata kepada Ku'an Sam Seng dengan suara perlahan, Saudara Ku'an, mari kita sembunyi di belakang patung ini. Maksud kita dalam perjalanan ini ialah hendak mencari rombongan Tiat Mok Taisu, mereka tidak berada di sini, seharusnya kita pergi. Malam gelap, juga tidak tahu ke mana mereka pergi, bagaimana kita harus mencari sebaiknya kita tunggu sampai terang tanah baru pergi mencari lagi. Sekalipun tidak dapat menemukan mereka, kita juga tidak boleh duduk berdiam dalam pendopo ini. Ia lalu memutar tubuhnya dan berjalan keluar. Kiranya tadi waktu Ong Hian mengulur tangannya merabah ke meja sembahyang, meja itu bersih tidak terdapat debu sedikit pun juga, maka tergeraklah hatinya, sebab sekalipun tempat itu ada orang yang jating untuk membersihkan juga tidak mungkin setelah satu malaman tidak terdapat tanda debu, ini ternyata bahwa tadi baru saja dibersihkan oleh tangan orang. Oleh karena itu, maka ia segera timbul pikirannya hendak mengintai. Dengan pengalamannya berpuluh-puluh tahun di kalangan Kang Ong, ia yakin bahwa dugaannya tidak salah, tetapi ia tidak mau menjelaskan kepada Koan Sam Seng, sebab apabila dugaannya salah, pasti akan menimbulkan tertawaan orang. Waktu Koan Sam Seng berlalu, ia juga tidak merintangi, selagi berada dalam kesulitan, Koan Sam Seng mendadak balik lagi ke sampingnya, bahkan menarik dirinya untuk sembunyikan diri ke belakang patung itu. Melihat sikapnya yang cemas dari Koan Sam Seng, ia tahu bahwa orang Seng Koan itu pasti telah melihat sesuatu, maka ia juga tidak bertanya. Baru saja dua orang itu menyembunyikan dirinya, di dalam pendopo itu terdengar suara tindakan kaki orang. Cuaca gelap, ditambah dengan terhalangnya meja sehingga mereka tidak dapat melihat tegas berapa banyak orang yang masuk dalam pendopo itu, hanya dari suara tindakan kaki, mereka dapat menduga bahwa orang-orang itu jumlahnya tidak sedikit. Tiba-tiba terdengar suara orang yang nada suaranya dingin bertanya, benarkah mereka sudah pergi semua? Seorang dengan suara dalam menjawab, sudah pergi semua. Terdengar pula pertanyaan orang yang nada suaranya dingin itu, sudahkah diadakan pemeriksaan di dalam pendopo ini? Terdengar jawaban dari seorang yang suaranya kasar, sudah. Orang yang nada suaranya dingin itu bertanya pula, apakah sudah diadakan penjagaan di luar kuil ini? Satu suara yang halus tetapi nyaring menjawab, tempat-tempat sekitar 400 tombak dari kuil ini, sekalipun burung terbang juga tidak terluput dari pengawasan kita. Nada suara dingin itu terdengar pula, kalau begitu boleh menyalahkan api penerangan. Sebentar kemudian, tampak bekerjanya korek api, keadaan dalam ruangan pendopo itu menjadi terang-benerang. Ong Hian mengintip, di bawah penerangan empat batang lilin besar yang terletak di atas meja sembahyang, ia dapat melihat orang-orang yang berada di situ kira-kira berjumlah beberapa puluh orang. Orang itu nampak bergerak mondar-mandir, kemudian mendadak berhenti, orang-orang itu seolah-olah mempunyai tempat tertentu, setelah berdiri di tempat masing-masing, lalu bagaikan tiang yang menancap di tanah, sedikit pun tidak bergerak. Koan Sam Seng menarik ujung baju Ong Hian, selagi hendak bicara dengannya dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga orang yang diajak bicara, Ong Hian menggoyangkan tangannya melarang Koan Sam Seng buka mulut. Tiba terdengar pula suara orang yang bernada dingin itu, kalian masih ada urusan apa, lekas ceritakan, aku akan segera berangkat ke utara, tidak bisa berdiam lama di sini. Terdengar jawaban dari seorang yang nada suaranya tenang dan rapi, sekarang ini tiap bokta isu dan lainnya sudah berada di tangan kita, dalam waktu tiga atau lima hari dapat dibereskan seluruhnya. Terdengar suara di hidung dari orang yang bernada dingin itu, tiap bokta isu dan ki bokta isu dua pada ritwa itu, adalah tokoh terkuat dalam partai siau limpei, apabila kau pandang ringan, pasti mereka dapat lolos, di kemudian hari barangkali tidak akan dapat menemukan kesempatan baik seperti hari ini. Orang yang suaranya tenang itu berkata, Ong, ya, rombongan orang itu sudah terjatuh dalam pesawat jebakan kita, kita telah bergerak serintak dengan secara terang dan menggelap, betapapun tingginya kepandaian dua pada ritwa itu, juga tidak mungkin lolos dari tangan kita. Orang bernada dingin yang disebut tong, ya itu terdengar pula suaranya, apabila kali ini kita berhasil, tindakan kita selanjutnya akan ditujukan kepada golongan pengemis, kabarnya dalam golongan pengemis itu, dua jago tua si Buddha dan si Gagu sudah muncul lagi, dua orang tua itu meskipun bercacat tetapi kepandaian tinggi luar biasa, apabila ingin membasmi golongan pengemis mau tidak mau dua orang itu harus disinkirkan lebih dulu. Orang yang bernada tenang itu berkata, Onya dapat berpikir secara cermat, hamba sangat kagum, golongan pengemis mendapat kedudukan seperti sekarang, itu hanya mengandalkan dua orang, satu ialah penasehatnya yang pandai, dan kedua ialah pahlawannya yang mempunyai kekuatan luar biasa, tetapi kekuatan orang itu tidak seberapa dikhawatirkan, hanya penasehatnya yang terdiri dari seorang di belakang itu kabarnya sangat cerdik dan banyak akal musliatnya orang itulah yang kita tidak boleh pandang ringan, asal kita bisa menyingkirkan lebih dulu orang itu, sehingga golongan pengemis tidak ada orang yang bisa mengatur lagi. Orang yang disebut Onya itu setelah mendengar perkataan itu, tiba berjalan mondar-mandir dalam ruangan itu. Di bawah penerangan sinar liling itu, Koan Sam Seng dan Ong Hian hanya dapat melihat ujung jubah berwarna hijau orang itu. Tiba terdengar pula suara tindakan kaki, lalu disusul oleh suaranya seorang perempuan yang berkata, Ong ya selamat malam. Suara itu sudah tidak asing bagi Koan Sam Seng dan Ong Hian, mereka segera dapat mengenali bahwa suara itu adalah suara nonapan. Orang berjubah hijau itu tiba berhenti berjalan, lalu terdengar suara tertawanya yang nyaring, kemudian disusul dengan katanya, Kedatanganmu sangat kebetulan sekali. Nonapan itu nampak berjalan maju, kemudian dengan tiba ia berlutut di hadapan orang berbaju hijau itu. Koan Sam Seng yang saat itu sedang mengintai, matanya telah tertatap dengan sepasang meta, tetapi metu nona itu setelah tertatap dengan sinar metu Koan Sam Seng dengan cepat menundukkan kepala. Kali ini Koan Sam Seng dapat melihat dengan tegas bahwa perempuan itu benar adalah nonapan. Gadis itu juga agaknya sudah dapat melihat Koan Sam Seng dan Ong Hian yang bersembunyi di belakang patung, sebentar menunjukkan matanya ke bawah meja sembah yang. Kini terdengar suara orang berjubah hijau itu, selama beberapa tahun ini kau berada di gedung keluarga Pan, meskipun belum berhasil menemukan di mana adanya tiga barang pusaka itu, tetapi asal situa bangka Sipan itu belum mati, tentu tidak sanggup menerima siksaan hebat. Urusan selanjutnya, aku sudah mengatur orang lagi untuk mengurus, kau boleh beristirahat tiga bulan, setelah habis waktu istirahatmu, nanti akan mendapat perintah lagi. Nonapan yang berlutut di hadapannya nampak mengangkat kepalanya dan berkata, hamba ada beberapa permintaan yang barangkali tidak pantas, entah Hongya dapat menerimanya atau tidak. Orang berbaju hijau itu tiba tertawa dingin kemudian berkata, apa? Kau hendak berunding tentang syarat denganku? Si gadis memperdengarkan jawabannya, mana hamba berani, hamba hanya ingin mohon kepada Ongya. Orang berjubah hijau itu nampak berpikir kemudian berkata, baik, kau ceritakan dahulu. Gadis itu berkata, mohon Ongya agar supaya beberapa orang kepercayaan yang hamba dapatkan dari keluarga Papan ini, Ongya izinkan bekerja kepada hamba. Orang berjubah hijau dengan sikapnya yang kaku perlahan menyapu orangnya gadis itu, kemudian berkata, kecuali Tau Tian Gou, yang lainnya untuk sementara boleh membantu kau. Tau Tian Gou yang mendengar itu nampaknya terkejut, dan dalam hatinya berpikir, orang ini belum pernah ku kenal, bagaimana ia tahu namaku? Orang berbaju hijau itu tiba berkata, Tunggu dulu, tentang Pankongcu ini apabila dibiarkan dia hidup? Mungkin akan membawa bencana di kemudian hari, aku bekerja selamanya tidak suka meninggalkan bibir bencana lebih baik dibunuh saja. Gadis itu nampaknya sangat gelalisah. Ia lalu berkata, Pankongcu sifatnya lemah, ia tidak bias menjadi seorang besar, apalagi ia tidak mempunyai bakat baik untuk mempelajari ilmu silat, sekalipun mendapat guru yang pandai, juga tidak bias berbuat apa, hamba telah bergaul beberapa tahun dengannya, tahu benar keadaannya, mohon keampunan ong, ya, ampunilah jiwanya. Orang berjubah hijau itu diam saja nampaknya sedang berpikir keras. Gadis itu berkata pula, apalagi sudah lama ia merasa tidak puas terhadap kelakuan dan sepak terjang ayahnya, hamba pernah berkata bahwa ayahnya itu dosanya sudah terlalu banyak, maka apa yang telah terjadi sekarang ini, boleh dikata merupakan suatu pembalasan untuk dirinya sendiri. Orang berjubah hijau itu, masih tetap diam tidak menjawab, agaknya merasa sulit terhadap permintaan gadis itu. Gadis itu kembali berkata, selama beberapa tahun ini, orang tua sipan itu telah beberapa kali hendak mencelakakan diriku, tetapi berkat bantuan panceng leang yang diam-diam memberkabar kepadaku, sehingga hamba bayas selamat dan memenuhi tugas yang ongnya berikan. Orang berjubah hijau itu nampaknya telah tergerak hatinya oleh ucapan gadis itu, ia berkata dengan nada suara tetap dingin, kalau begitu bayarlah kau berikan kepadanya obat bikinanku, ku serahkan dia kepadamu. Orang berjubah hijau itu berjalan ke depan meja sembah yang kemudian berkata pula, kalian masih ada permintaan apa lagi? Dalam ruangan tampak sunyi, lama tidak terdengar suara orang berbicara. Orang berjubah hijau itu tiba berjalan keluar kemudian berkata dengan suara nyaring, kalau sudah tidak ada urusan apa, rencana kita jalankan menurut garis yang semula, setengah tahun kemudian kalian berkumpul di lembah tiat hunkok di gunung Hokbusan. Selagi orang berjubah hijau itu hendak berlalu, gadis sipan itu memburu dan berkata, Ong ya tunggu sebentar. Orang berjubah hijau itu berpaling dan bertanya, kau masih ada urusan apa lagi? Gadis itu berkata, tugas hamba masih belum selesai semuanya, tetapi sudah menanam permusuhan dengan musuh tangguh. Maka untuk selanjutnya setiap gerak-gerik hamba pasti di bawah pengawasan orang rimba persilatan daerah Tionggoan, maka hamba memberanikan diri mohon kepada Ong ya, agar Tau Tian Gow itu Ong ya berikan kepada hamba, supaya dapat menambah kekuatan hamba. Orang berjubah hijau itu berpikir kemudian berkata, kau masih hendak mencari tiga barang pusaka itu, sudah selayaknya harus mendapat bantuan orang kuat, Tiat Bok Taisu dan Ki Bok Taisu dua paderi itu merupakan orang yang sulit dihadapi, sedapat mungkin harus dihindarkan, jangan sampai timbul bentrokan secara langsung dengan partai Xiao Limpei, paling baik harus dikalahkan dengan menggunakan akal. Tau Tian Gow, meskipun tinggi kepandainya, tetapi dalam rimba persilatan daerah Tionggoan namanya masih belum cukup untuk mempengaruhi musuh tangguh, ia berdiam sejenak, lalu berkata pula, aku sebetulnya hendak membawa dua jago pedang Cheng Xiapei ke lembah Tiat Hun Kok, tapi karena memikirkan keadaanmu ini, baiklah dua orang itu juga ku tinggalkan di bawah perintahmu, dengan kekuatan mereka dalam rimba persilatan daerah selatan, jarang orang yang mampu melawannya. Tau Tian Gow melirik kepada Xiang Kuan Kia dan dua jago pedang dari Cheng Xiapei, mereka pada berdiri sambil memejamkan matanya, maka ia juga meniru sikap tiga orang itu, jangan sampai menimbulkan curiga. Gadis itu mengaturkan terima kasih kepada orang yang berjubah hijau itu. Orang yang berjubah hijau itu berkata pula sambil tertawa terbahak, dengan ditambahnya kekuatan dari dua orang Cheng Xiapei ini, dapat menambah kekuatan, tetapi juga akan menimbulkan kesulitan banyak bagimu. Orang Cheng Xiapei tentu tidak senang melihat kau memerintah sesukanya kepada dua sesepuhnya, mereka pasti akan menggunakan segala daya supaya untuk menyulitkan kau. Gadis itu berkata, Ramalan Ong ya belum pernah meleset, kalau sudah mengetahui adanya bahaya ini pasti sudah mempunyai rencana untuk menghindarkannya. Orang berjubah hijau itu berkata, apabila Cheng Xiapei tidak berpikir demikian, itulah yang paling baik, tetapi apabila mereka benar berpikir demikian, itu berarti suatu kehancuran bagi mereka sendiri, untuk selanjutnya sudah tentu aku mengirim beberapa orangku yang pandai menggunakan racun, diam untuk membantumu, maka kau tidak usah khawatir. Gadis itu kembali mengucapkan terima kasihnya. Orang berjubah hijau itu bergerak sebentar sudah menghilang, kemudian disusul oleh bergeraknya beberapa orang yang lari keluar dari ruangan itu, hingga sebentar saja dalam ruangan itu hanya tinggal beberapa orang saja. Setelah orang berjubah hijau itu berlalu, gadis baju putih itu dalam rombongan orang itu kedudukannya paling tinggi sehingga semua orang memberhormat padanya. Tiba terdengar suara serat, tadi Ongya telah menyerahkan dua jago pedang dari Cheng Xiapei di bawah perintah Hyun Chu hendak menerima dua orang itu. Gadis berbaju putih berkata sambil tertawa, dewasa ini pengaruh dan kekuatan di dunia Kang Ou cukup kuat, kalau aku dapat menundukkan dua jago pedang dari Cheng Xiapei ini, bukankah berarti menunjukkan kelemahan pada parai itu? Orang suara serat itu berkata sambil tertawa, Hyun Chu tidak usah khawatir, dua jago pedang Cheng Xiapei itu sudah makan obat mabuk. Buatan Ongya, Ongya yang selalu tidak gagal dalam perhitungannya, sudah memikirkan kekuatan dua orang itu, maka dosis yang diberikan oleh Ongya kepadamu. Itu yang dapat memerintah mereka, sekalipun Chong Su dari Cheng Xiapei hidup lagi, mereka juga tidak akan mau dengar perintahnya. Gadis itu tiba tertawa nyaring dan berkata, kepandayan Ongya tidak dapat diukur betapa tingginya, juga pandai menggunakan segala urusan, hampir semuanya jitu, pedang utusan yang diberikan oleh Ongya itu, sesungguhnya sangat mengherankan, sebilah pedang yang pendek yang biasa saja, mengapa bias membuat orang terpengaruh demikian rupa, sehingga menuruti segala perintahnya? Orang suara serat itu berkata, Ongya untuk mendapat pedang utusan itu, pernah bertapa sepuluh tahun lamanya di dalam gunung yang jarang didatangi oleh manusia, selama itu telah berhasil membuat lima buah pedang, sebilah yang dinamakan pedang agung, dan empat bilah dinamakan pedang utusan dan kabarnya pedang agung itu, kegaibannya jauh di atasnya empat pedang utusan ini, tentang empat bilah pedang utusan itu, dewasa ini hanya ada dua orang yang membawa, Hyun Chu sudah lama membawa pedang itu, apakah masih belum tahu kegaibannya? Gadis yang disebut Hyun Chu itu menjawab, kegaibannya aku sudah tahu, apa yang aku tidak mengerti ialah apa sebabnya pedang ini bisa menimbulkan kekuatan gaib itu? Bab 3. Orang yang suaranya serat itu, agaknya tak berani membuka rahasia pedang itu, ia hanya memperdengarkan suara ketawanya dan kemudian berkata, Hyun Chu merupakan orang kesayangan Ong Ya, mengapa tidak menanyakan sendiri kepada Ong Ya? Gadis itu nampak berpikir sejenak lalu berkata, aku hanya iseng menanya saja, tiada maksud untuk mengetahui rahasianya, dua jago pedang cheng siap itu, sekarang ada di mana? Suara orang serat itu berkata, mereka berada di luar kubil ini, apakah Hyun Chu ingin mencoba kegaiban pedang utusan? Gadis itu berkata, ya, bawa mereka masuk. Ko An Sam Seng dan Ong Hian tertarik oleh perasaan heran, mereka memasang mata. Tidak lama kemudian, tiga laki membawa masuk dua jago pedang dari cheng siap hei. Dua jago pedang itu sikapnya seperti orang bodoh, mereka agaknya mengalami perubahan secara mendadak. Gadis berbaju putih itu menghampiri dengan tindakan perlahan, lalu mengeluarkan sebilah pedang pendek. Tau Tian Go yang pura bodoh menyipitkan matanya, ia telah dapat melihat bahwa pedang pendek di tangan gadis itu, adalah pedang pendek yang telah digunakan untuk memerintah siang kean kiai malam itu. Gadis berbaju putih itu berdiri di hadapan dua jago pedang itu, perlahan mengangkat pedang pendeknya, lalu membuat lingkaran di depan dua orang itu. Sungguh heran, metu kedua jago pedang itu terus berputaran di atas pedang pendek itu. Gadis berbaju putih itu tiba menggerakan pedang pendeknya ditujukan pada meja sembahyang. Metu kedua jago pedang itu uterus mengikuti pedang pendek itu, tiba mengeram, kemudian mengangkat tangannya dan melakukan serangan kepada meja sembahyang itu. Serangan kedua jago pedang itu ternyata sangat hebat, sehingga meja dan patung dalam kubil itu menjadi hancur berantakan. Koan Sam Seng dan Ong Hian yang sembunyinya di belakang patung sekujur badannya teruruk oleh runtuhan batu dan kayu, tetapi mereka tidak berani bergerak, hanya menutup metu dan pernapasannya jangan sampai kemasukan debu. Mereka mendengar suara tertawanya dan katanya gadis itu, kekuatan dua orang ini sesungguhnya hebat sekali. Orang yang suaranya serak itu menyahut, nama dua jago pedang Cheng Siapai di kalangan Kang Ong sudah 40 tahun lebih lamanya belum pernah luntur, sudah tentu tidak boleh dibandingkan dengan orang biasa, Hyun Chu mendapat tenaga bantuan dua orang kuat itu dan ditambah lagi dengan kepandayan Hyun Chu yang luar biasa, tidak peduli betapa tangguhnya musuh juga tidak perlu merasa takut. Gadis berbaju putih itu tersenyum, kemudian berpaling dan berkata sambil menunjuk kepada Siang Koan Kie, kepandayan orang itu juga tak jelek, dan Tau Tian Go yang mendapat gelar pecut sakti itu, pernah malang melintang di daerah luar perbatasan juga merupakan seorang tokoh terkuat daerah itu. Matanya lalu ditujukan kepada Wan Hao, untuk sesaat ia diam agaknya sedang mengenangkan kepandayan Wan Hao, setelah berpikir agak lama, baru terdengar pula perkataannya, orang yang mukanya seperti monyet ini, meskipun belum pernah ia turun tangan menghadapi musuh, tetapi dari kegesitan dan kelincahannya, aku sudah dapat mengukur kepandayanya, mungkin tak di bawah dua jago pedang ini. Orang yang suaranya serak itu agaknya tidak percaya perkataan gadis itu, ia menggelengkan kepala dan tersenyum, tetapi tidak membantah. Keheningan kembali meliputi suasana dalam ruangan pendopo itu. Setelah hening cukup lama, baru terdengar suara tarikan napas gadis itu, kemudian terdengar katanya, selama aku berada di gedung keluarga Pan, suami istri Louis Beng Wan perlakukan aku baik sekali, apabila jiwa mereka tak terganggu, Bo Am Pue sangat berterima kasih. Setelah berkata demikian, gadis itu lalu memberhormat kepada orang yang suaranya serak itu. Orang yang suaranya serak itu buru membalas hormat seraya berkata, ucapan Hyun Chu ini terlalu berat bagaimana aku sanggup menerimanya. Gadis itu berkata pula, Ong Ya selalu dengar nasihat Kun Su, asal kau mengatakan sepatah dua dengan perkataan baik, untuk menolong jiwa dua orang itu sesungguhnya mudah sekali. Orang suaranya serak itu agaknya merasa senang mendapat pujian gadis itu, ia tertawa bergelak dan berkata, perintah Hyun Chu bagaimana aku berani menolaknya, apabila ada kesempatan, aku pasti melakukan seperti apa yang Hyun Chu kehendaki. Gadis berbaju putih itu lalu menyatakan terima kasih, dan orang bersuara serak itu juga lalu minta diri. Lama setelah orang itu berlalu, baru terdengar pula suaranya gadis itu, Kim Chong Kuan Kepal sudah disediakan atau belum? Lalu terdengar suara jawaban dari Kim Xiao Ho, sudah lama tersedia, tinggal menunggu perintah Hyun Chu. Gadis itu berkat, baik, mari kita berangkat. Setelah itu terdengar ramai tindakan kaki orang, yang perlahan menjauh. Suasana dalam pendopo itu kembali sunyi senyap. Kuan Sam Seng perlahan menyingkirkan reruntuhan batu dan kayu yang mengurup badannya, ia melongo keluar, tetapi sudah tidak melihat bayangan manusia satupun juga. Ong Hian bertanya dengan suara perlahan, apakah sudah pergi semuanya? Sudah bersih. Setelah itu ia bangkit dan berjalan keluar. Ong Hian juga keluar dari tempat persembunyiannya, setelah mengawasi keadaan di sekitarnya sejenak lalu berkata, apakah saudara Kuan tadi melihat wajah orang berjubah hijau itu? Sesungguhnya sangat memalukan, kecuali nonapan yang disebut Hyun Chu itu, wajahnya orang yang lainnya, aku tidak melihatnya. Saudara Kuan tidak perlu sesalkan diri sendiri, Sia Ote sendiri juga tidak melihat. Kuan Sam Seng berpikir lama, kemudian berkata, saudara Ong sudah lama berkelana di dunia Kang Ong, tahukah orang rimba persilatan golongan mana, ada yang menggunakan sebutan yang aneh itu, apa Ong, Ya, Hyun Chu segala, seolah benar dari golongan kerajaan. Urusan di dunia Kang Ong banyak yang aneh umpama saudara Kuan disebut orang sebagai pahlawan bagian kekuatan, apakah betul sebagai menteri dalam kerajaan? Nama julukan Sia Ote ini adalah pemberian dari golongan kita, tetapi itu hanya semata metu sebutan dalam golongan pengemis saja. Itulah, mereka sengaja menggunakan sebutan raja atau puteri, maksudnya tentu hendak membuat kabur metu dan telinga orang saja, mengapa tidak boleh? Sudah beberapa puluh tahun Sia Ote berkecimpung dalam dunia Kang Ong, belum pernah mendengar orang cerita ada orang yang mempunyai gelar yang aneh itu. Pada saat itu, cuaca sudah mulai terang, Ong Hian mendengarkan kepala dan berkata, Saudara Kuan, ada suatu hal kita harus lekas selesaikan, supaya Sia Ote bisa menentukan tindakan selanjutnya. Urusan apa? Saudara Kuan hendak paksa aku menjumpai Pangcumu, Bolehkah kiranya kalau hal ini ditunda untuk sementara waktu? Tidak usah pergi lagi, setelah Sia Ote nanti pulang menemui Pangcu, akan menceritakan semua ucapan Saudara Ong ini dan minta keputusan Pangcu sendiri, apabila Pangcu masih memerlukan bantuan Saudara Ong, sudah tentu ia bayas mengutus orang untuk mencarimu. Maksud Saudara Kuan, apakah tidak akan menceritakan kera pertemuan dengan Sia Ote kali ini? Benar, harap Saudara Ong menentukan tindakan selanjutnya sendiri, Sia Ote juga ingin pulang. Ia memberi hormat dan memutar tubuhnya hendak berlalu. Ong Hian memanggilnya, Saudara Kuan jangan pergi dulu. Saudara Ong masih ada urusan apa Saudara Kuan hendak kemana? Sia Ote ingin lekas pulang untuk menjumpai Pangcu, Sia Ote hendak memberitahukan kepada Pangcu apa yang Sia Ote lihat tadi, supaya mengadakan persiapan. Golonganmu mempunyai pengaruh sangat besar, anak muridnya tersebar di mana, untuk menyelidiki asal-usul. Orang itu sudah tentu sangat mudah, tetapi yang penting sekarang ini ialah harus mencari tiap bokta isu dan rombongannya, kita beritahukan lebih dulu kepada mereka apa yang telah kita saksikan tadi, dan kita juga harus berusaha untuk menyingkirkan lebih dulu pengkhianat yang nyelundup dalam rombongan itu, lalu berusaha lagi untuk menyelidiki gadis berbaju putih dan orang berjubah hijau, apabila urusan ini dapat mempersatukan partai besar dunia Kang Ou, bersama melawan musuh tangguh, juga merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan bagi semua orang. Kita berdiam dalam kuil ini sudah cukup lama, mereka yang pergi sudah tentu sudah terlalu jauh, ke mana kita harus mencari mereka? Dengan terus terang, siya otes seorang saja bukannya tidak bias mencari mereka, tetapi di sepanjang jalan mungkin akan dicegat atau dirintangi oleh orang mereka, ini bukan kekuatan tenaga siya otes seorang saja yang dapat menghadapinya, soal kematian bagi siya otes tidak terlalu dipentingkan, tetapi apabila berita ini tidak bisa disampaikan kepada tiap bokta isu dan lainnya, akan merupakan suatu sesal besar. Koan Sam Seng setelah berpikir sejenak lalu berkata, baiklah, mari kita segera berangkat, jangan sampai terlambat. Ong Hian menganggukan kepala sambil tertawa, kemudian berjalan dulu dengan tindakan lebar. Kedua orang itu setelah keluar dari kuil, terus menuju ke tepi sungai. Berjalan kira tiga atau empat pal, tiba menemukan sebuah bangke manusia yang menggelepak di tepi jalan. Koan Sam Seng menghampiri, ia memeriksa kedua tangan bangke itu, benar saja kepalan tangan kiri bangke itu masih terkepal. Ong Hian berkata dengan suara perlahan, arah kita mengejar tidak salah, mari kita lekas jalan. Dua orang itu lalu menggunakan ilmu lari pesat, lari menuju ke tepi sungai. Berjalan lagi kira tiga pal, di tepi jalan mereka menemukan dua bangke manusia lagi. Waktu diperiksa oleh Koan Sam Seng, kematian dua orang itu sama dengan yang diketemukan duluan. Ong Hian berkata sambil menghela nafas, orang yang mati jumlahnya sudah tidak sedikit. Koan Sam Seng juga meresakan gawatnya soal itu, ia berkata dengan cemas, nampaknya kita harus lekas dapat menemukan mereka. Saudara Koan, si Aote teringat sesuatu hal, berkata Ong Hian sambil menghela nafas perlahan. Melihat sikap agak aneh Ong Hian, Koan Sam Seng dia merasa heran, tanyanya, urusan apa? Mengenai urusan kita mendaftar nama dalam buku kematian, hal ini mungkin bukan gertakan saja. Tetapi si Aote tidak merasakan apa yang aneh. Itu memang benar, waktu si Aote menulis nama juga pernah berjaga, tetapi seandai gadis itu menaruh racun yang tidak berwujud atau berbau di atas salah tulis atau kertasnya, maka kita yang menuliskan nama dalam buku itu, mungkin sudah terkena racun semuanya. Saudara Ong terlalu banyak berpikiran. Si Aote juga sebetulnya tidak menghiraukan soal ini, tetapi tadi di dalam ruangan pendopo ketika menyaksikan pedang di tangan gadis itu, tiba si Aote timbul perasaan bahwa urusan ini sesungguhnya sangat gawat. Koan Sam Seng agaknya merasa tertarik dengan ucapan Ong Hian itu, sehingga wajahnya juga berubah, katanya, benar, hanya sebilah pedang saja, entah dengan kera bagaiman bias membuat dua jago pedang Cheng Sia Pei yang sudah malang melintang beberapa puluh tahun di dunia Kang Ong sampai begitu dengar perintah? Apa yang Si Aote khawatirkan juga soal ini, pikiran dan sifat dua jago pedang itu disebabkan oleh pengaruh obat yang gaib. Hal ini tidak mengherankan, yang mengherankan adalah pedang pendek itu, mengapa mempunyai pengaruh memperbudak orang? Si Aote selalu tidak percaya kepada segala ilmu hitam, tetapi sejak menyaksikan pengaruh ajaib pedang pendek itu, mendadak ia berhenti, setelah berpikir sejenak, ia mengangkat muka mengawasi Koan Samson dan berkata pula, apakah saudara Koan percaya bahwa di dalam dunia ini ada kekuatan ilmu gaib? Si Aote meskipun pernah dengar, tetapi belum pernah menyaksikan, hanya aku tidak percaya dengan segala ilmu begituan. Si Aote juga percaya bahwa dalam dunia ini ada ilmu mujijat, tetapi kecuali ilmu gaib itu, satunya pengertian yang dapat digunakan untuk menerangkan pengaruh kekuatan aneh dari pedang itu hanya satu jalan. Koan Samson tiba menarik kesimpulan, bahwa berandal besar ini, bukan saja berkepandaian tinggi sekali, tetapi juga mempunyai kecerdikan luar biasa, kalau ia bisa mendapat nama besar di dalam kalangan Kang Ou, sesungguhnya bukan kebetulan saja, ia lantas berkata, Si Aote ingin mendengar pendapatmu. Di atas pedang pendek itu pasti dipolesi dengan semacam obat yang susah didapat oleh orang biasa, dan obat ini dapat digunakan untuk menundukan orang yang makan obat beracun yang lainnya, obat yang dimakan orang dapat mempengaruhi sifat dan pikirannya orang yang makan, sedangkan obat yang dipoleskan di atas pedang, dapat mengendalikan atau mempengaruhi obat yang dimakan oleh orang itu dengan demikian pedang itu lalu timbul kekuatan gaib yang bisa memerintah orang. Pendapatmu ini memang benar Si Aote merasa sangat kagum. Apabila dugaanku ini tidak keliru, maka besar kemungkinan obat racun itu sudah berada di badan kita. Orang yang menggunakan obat itu, apabila mempunyai kepandayan semacam ini dapat menggunakan obatnya di atas salat tulis atau kertas, bukanlah satu hal yang mengherankan lagi. Berdasarkan atas pemikiran ini, maka kemungkinan adanya obat racun di dalam badan kita lebih besar lagi. Koan Sam Seng berpikir sejenak, lalu berkata, Keterangan Saudara Ong ini, sesungguhnya membuka pikiranku. Saudara Koan terlalu merendahkan diri, Si Aote sudah lama mendengar kabar tentang atvisir golongan Teng Soan, bukan saja merupakan satu ahli pemikir yang luar biasa, tetapi juga hampir mengerti segala sesuatu, pengetahuannya banyak sekali, benarkan ucapanku ini. Si ucai miskin itu, memang benar mempunyai kepandayan yang berarti, sampai di mana kepandayanya, karena ia tidak suka menyombongkan diri, Si Aote tidak dapat mengetahui dengan pasti, tetapi urusan dalam golongan kita, hampir semuanya direncanakan olehnya, selama beberapa puluh tahun ini, ia belum pernah membuat kesalahan. Apakah perjalanan Saudara Koan kali ini juga atas perintahnya? Dalam golongan kita baru ini telah terjadi perkara besar, si si ucai itu turun tangan sendiri, ia membawa dua belas anggauto terkuat dalam golongan kita, untuk mengurus soal itu, waktu Si Aote Jeting kemari, ia masih belum kembali. Menurut apa yang Si Aote tahu, Teng Soan itu bukan saja seorang terpelajar yang dalam sekali pengetahuannya dalam ilmu silat, tetapi juga mengerti ilmu bintang segala, bahkan terhadap segala jenis racun berbisa, ia juga dapat memunahkan atau menggunakan. Apabila Saudara Koan bisa kembali ke markasmu dalam waktu empat hari, sekalipun Saudara terkena racun juga tidak apa, orang Si Teng itu pasti dapat memusnahkannya. Tentang pengertiannya menggunakan racun atau memunahkan racun si si ucai itu, Si Aote sendiri belum pernah mendengarnya. Bagaimana Saudara mengetahui demikian jelas? Dalam soal ini panjang sekali ceritanya, Saudara sering berkumpul bersama dia, paling baik menanyakan sendiri kepadanya. Koan Sam Seng tidak bertanya lagi, ia berkata sambil tertawa hambar, sekarang apakah kita masih perlu mengejar rombongan tiat bok teisu? Ya, mengapa tidak? Beberapa puluh lembar jiwa orang kuat rimba persilatan, bagaimana kita boleh pandang seperti mainan anak? Tanpa menunggu bergeraknya Koan Sam Seng, ia sudah angkat kaki lari menuju ke tepi sungai. Sambil mengejar Koan Sam Seng berkata, nampaknya hati Saudara Ong lebih banyak walas asihnya daripada kekejamannya, menyebutkan sebagai berandal besar, sebetulnya keterlaluan. Tidak peduli dalam pekerjaan apa saja, selamanya ada yang baik dan yang jahat, apakah Saudara tidak ingat ucapan bandit pun mempunyai kebijaksanaannya sendiri? Siya Ote sebelum bertemu dengan Saudara, sering dengar orang berkata bahwa perbuatan Saudara terlalu terlengas dan kejam, sehingga ini Siya Ote baru tahu bahwa omongan orang itu hanya omongan kosong belaka. Siya Ote tidak seperti Saudara yang terikat oleh ketua dan peraturan perkumpulan, hingga setiap gerak-geriknya tidak boleh sembarangan. Siya Ote hanya seorang sebatang keli yang mengembara kemana saja, tidak peduli urusan apa, apa yang Siya Ote anggap baik, Siya Ote lalu melakukannya, tidak ada yang mengikat, sehingga tidak perlu untuk memikirkan baik atau tidak pada anggapan umum, Siya Ote juga tidak peduli dengan undang negara, asal perbuatan itu tidak bertentangan dengan hati Nurani Ku. Ong Hian mengucapkan katanya itu dengan semangat berapi, sehingga membuat Koan Sam sengdiam memujinya, ditilik dari sepak terjangnya, orang ini namanya saja berandal besar, tetapi perbuatannya itu kecuali agak menuruti perasaannya sendiri, sedikit banyak masih mengandung kebajikan, nampaknya antara garis orang budiman dan penjahat besar, tidak mudah dibedakan. Selagi masih terbenam dalam lamunannya, Ong Hian tiba menarik bajunya dan berkata dengan suara perlahan, Saudara Koan, lekas kita sembunyikan diri. Dengan cepat ia melompat ke suatu tempat yang terdapat banyak rumputnya. Koan Sam seng mengandalkan kedudukan sendiri, tidak mau sembunyi seperti Ong Hian. Selagi ia masih belum tahu apa yang telah terjadi, kakinya dapat menangkap suara tindakan kaki kuda. Suara itu datangnya sangat cepat, sebentar saja sudah berada di tempat sejauh beberapa tombak. Pada waktu itu, matahari sudah menunjukkan diri di ufuk timur, hingga cuaca gelap perlahan mulai terang. Koan Sam seng yang tidak ingin sembunyikan diri, segera berpaling ke arah suara itu, ia dapat melihat di atas seekor kuda tinggi besar, duduk seorang berpakaian baju panjang, kepalanya memakai kerudung topi bambu lebar. Baju panjangnya gerombongan, menutupi sepasang paha dan pelana kudanya. Kuda itu berjalan dengan mendongakan kepala, liwat di samping koan Sam seng, kepala orang di atas kuda itu tidak menoleh, agaknya tidak melihat ada orang berdiri di tepi jalan. Setelah kuda itu berlalu, koan Sam seng mendadak seperti orang kebingungan, ia merasa bahwa ia tadi sangat memperhatikan kuda dan penunggangnya, tetapi sedikit pun tidak dapat melihat dengan tegas wajahnya atau bentuk tubuhnya yang dapat digunakan untuk mengenalnya kembali. Kecuali kuda tinggi besar yang berjalan sambil mendongakan kepala itu, bagaimana macamnya itu orang yang duduk di atasnya, sama sekali tidak dilihat dengan tegas. Tiba terdengar suara lahan napas Ong Hian, kemudian disusul dengan perkataannya, Saudara koan, apakah saudara sudah melihat tegas orang itu tadi? Tidak, tetapi aku tadi benar-benar memperhatikannya, menjawab koan Sam seng sambil menggelengkan kepala. Ya, si Aote juga begitu, orang itu seolah sebentar bergerak dan merubah sikap duduknya sehingga orang tidak dapat mengingat sikap duduknya. Ia berhenti sebentar. Di atas kuda itu agaknya tidak ada pelananya. Koan Sam seng tiba seperti ingat sesuatu katanya, Benar, aku juga tidak melihat kedua pahanya yang menurun ke bawah. Em, orang itu seperti duduk bersilah di atas punggung kuda. Dua orang itu hanya saling menduga, tetapi tidak mendapat kegambaran yang nyata. Dua orang itu sama tidak mendapat lihat tegas keadaannya orang di atas kuda itu, sampai sikap dan kera duduknya juga sudah tidak ingat lagi. Tetapi heran, dalam otak kedua orang itu, sama mempunyai kesan yang dalam namun juga samar, mereka tidak dapat mengenalinya. Segalanya yang mengenai orang itu, seolah berlainan dengan orang biasa. Dari jauh terdengar suara ombak sungai. Lamunan Koan Sam seng segera dibuyarkan oleh suara ombak itu, tiba ia ingat perkataan gadis berbaju putih di dalam kuil itu, katanya hendak pergi dengan menggunakan kapal. Apabila hendak mencari jejak tiap bokta isu dan rombongannya, paling baik harus dapat menemukan sebelum gadis itu berlalu dari sini. Ia berpaling mengawasi Ong Hian, orang Si Ong itu ternyata masih berdiri melamun sambil mendongakan kepala. Koan Sam seng menghampiri dan berkata dengan suara perlahan, Saudara Ong, mari kita lekas cari mereka. Orang tua itu duduk bersilah di atas kudanya, jawaban Ong Hian ternyata menyimpang dari perkataan Koan Sam seng. Sebelum Koan Sam seng menyahut, tiba menampak dua bayangan orang dengan cepat lari mendatangi. Ong Hian angkat muka, ia lihat dua orang itu dendanannya serupa, semua mengenakan baju panjang warna abu yang terdapat banyak tambalan, tetapi perawakan mereka tegap, di atas punggung membawa bungkusan warna kuning, sekilas lintas, segera dapat mengenali bahwa orang itu dari golongan pengemis. Dua orang itu dari jauh sudah memberhormat kepada Koan Sam seng. Saya berkata, Koan ya, apa? Apakah Pangcu sudah tiba demikian? Koan Sam seng balas menanya. Seorang gendut berwajah hitam yang berdiri di kiri segera menjawab, Pangcu dan Teng ya sudah datang semua. Si Siu Chai juga sudah deding, bagus sekali berkata Koan Sam seng sambil tersenyum. Saudara Koan, bolehkah aku bertanya, dua saudara ini apakah bukan si pengawal besi dan si kaki sakti dari golongan pengemis? bertanya Ong Hian dengan suara perlahan. Saudara Ong benar seperti tahu segalanya, si Aote sangat kagum sekali, menjawab Koan Sam seng. Apakah saudara pernah melihatnya? Belum, tetapi nama is pengawal besi dan si kaki sakti sangat kesohor dalam dunia Kang Ou, meskipun si Aote belum pernah melihat, tetapi sudah lama mendengar namanya. Kalau begitu, marilah ku perkenalkan, berkata Koan Sam seng sambil bersenyum, kemudian menunjuk kepada si gendut yang bermuka hitam itu. Ini adalah saudara Chi Uta Ichie yang mempunai nama julukan si pengawal besi. Ong Hian lalu berkata sambil mengangkat tangan memberhormat, aku yang rendah merasa beruntung bisa bertemu dengan Tuan. Koan Sam seng menunjuk lagi kepada orang yang bermuka sawo matang, dan ini adalah pekongko si kaki sakti yang namanya sangat kesohor itu. Ong Hian segera berkata, dalam kalangan Kang Ou tersiar kabar luas, bahwa saudara pek dalam satu hari bisa berjalan sejauh 800 pal, sudah lama si Aote ingin bertemu, sungguh beruntung hari ini bayis berjumpa di sini. Koan Sam seng lalu menunjuk Ong Hian dan berkata kepada dua orang itu, ini adalah saudara Ong Hian yang namanya sangat kesohor dalam merimba persilatan daerah selatan. Si gendut Ciu Taichiye tiba melembungkan perutnya dan berkata, bukankan Ong Hian yang membinasakan empat anak murid gelongan kita itu? Ong Hian yang menyaksikan sikap tolol dan lucu si gendut itu, dalam hati berpikir, orang ini agaknya ada seorang tolol, aku tidak boleh bersikap seperti dia. Saudara Ciu tidak perlu banyak curiga, si Aote sudah menjelaskan semua duduk perkaranya kepada saudara Koan. Ciu Taichiye tiba maju setindak dan berkata, pangcu kita sudah mengumumkan kepada anak buahnya, supaya menangkap kau, sekarang aku terpaksa minta kau menemui pangcu kita sebentar. Wajah Ong Hian segera berubah katanya, saudara Ciu mengundang si Aote, ataukah hendak memaksa si Aote pergi? Tidak peduli mengundang atau memaksa, Cuan harus ikut aku ke sana, menjawab Ciu Taichiye. Bagaimana andai kata aku tidak mau? Terpaksa aku menangkapmu, berkata Ciu Taichiye dengan suara keras dan mati menduli. Ong Hian mengawasi Koan Sam Seng sejenak, lalu berkata, si Aote sudah lama mendengar nama besar pengawal besi, katanya hebat sekali kepandainya. Koan Sam Seng lalu berkata sambil mengulapkan tangannya, saudara jangan berpikiran seperti dia, ada si Aote di sini, dia pasti tidak berani berlaku kasar terhadapmu. Saudara Ong ini sekarang sudah menjadi sahabatku, kalau kalian berani berlaku kurang ajar, aku terpaksa menghukum kalian dengan menurut peraturan perkumpulan. Ciu Taichiye tercengang, sambil mengangkat tangan memberhormat ia berkata kepada Ong Hian, si Aote tidak tahu bahwa Tuan sudah bersahabat dengan Koan ya, harap Tuan maafkan kesalahanku ini. Ong Hian yang menyaksikan perubahan sikap si gendut itu, dalam hati memuji peraturan keras golongan pengemis, tetapi juga merasa geli. Ketika itu ia lalu membalas hormat seraya berkata, ah, mana boleh saudara berlaku demikian, adalah si Aote yang berlaku kasar terhadap saudara, harpa saudara suka maafkan sebesarnya. Koan Sem Seng lantas berkata, Pangcu kita sudah datang, si Aote perlu menjumpainya, sekalian memberitahukan apa yang terjadi selama beberapa hari ini, kalau saudara Ong masih ada urusan lain, silahkan. Ong Hian tersenyum dan berkata, bolahkah si Aote ikut saudara untuk menjumpai Pangcumu? Jikalau saudara suka ikut, sudah tentu si Aote merasa sangat girang sekali, menjawab Koan Sem Seng. Si gendut tertawa terbahak. Kalau kau tadi mengatakan demikian, tidak sampai aku berbuat kesalahan terhadapmu. Kepergianku kali ini, sangat berbeda dengan keras saudara yang mendesak tadi, kepergian si Aote ini, sementu hanya atas nama persahabaran dengan saudara Koan untuk menjumpai Pangcumu, sekalian menjelaskan kesalahpahaman di waktu yang lalu. Koan Sem Seng khawatir mereka akan timbul perselisihan lagi, maka buru menyela, di mana sekarang Pangcu berada, lekas ajak menjumpainya. Chi Wutai Chie menjawab sambil menunjuk ke rimba, dalam rimba itu ada sebuah gubuk yang tidak ada penghuninya, dalam gubuk itulah Pangcu berdiam. Sekarang ini justru ada urusan penting, mari kita lekas menjumpai Pangcu, supaya dapat minta keputusannya, berkata Koan Sem Seng yang segera bergerak lebih dulu ke rimba yang ditunjuk oleh si gendut tadi. Tidak lama kemudian, rombongan Koan Sem Seng itu sudah tiba di rimba itu, Perkong Po telah mendahului yang lainnya, berjalan lebih dulu ke dalam rimba untuk memberi kabar.